Oke, selamat malam teman-teman semua. Sorry, kemarin kami delay ya satu minggu karena satu dua hal. Jadi ini baru mulai lagi setelah kita melewati satu minggu yang lalu. Seperti janji kami, minggu lalu kami akan melanjutkan dari bab 3, 4 ke dua bab terbaru yaitu bab 5 dan bab 6 yang sebetulnya adalah di bab 5 itu adalah akhir dari bab pertama atau, sorry, bab 5 itu merupakan bagian terakhir dari part 1 tentang apa itu NRM atau The New Reading of Marx dan di bab 5 ini nanti Sosi akan menjelaskan soal bagaimana sih hubungan antara kelas sampai krisis kapitalisme itu sendiri. Dan aku udah baca sekilas ya soal bab, soal bab 5 ini cukup menarik dan nge-recall banyak hal kenapa kemudian NRM itu penting. Nah setelah itu di part kedua atau bagian kedua kita akan lanjut ke bagian yang mulai masuk ke intinya dari buku karya PIT ini terkait post-operationismo yaitu di bab 6 Sosin nanti akan membahasin soal gimana sih Multitude dan Empire gimana kekesan ini merupakan kekesan yang diusung oleh Megi ya dan kita tahu bahwa Antonio Negri baru saja ya meninggal ya beberapa waktu yang lalu mungkin udah ada sebulan belum ya Sos? Udah ya? Ya hampir sebulan kayaknya Udah ada hampir sebulan jadi mungkin ini juga waktu yang tepat sekalian masuk ke bab 6 tentang kemudian kenapa sih gagasan Negri juga berkontribusi cukup signifikan dalam NRM ini sekalian kita bareng-bareng ya menuju ke 40 harian ya Sos? 40 harian kita kasih doa terbaik dengan cara membaca gagasan yang cukup menarik kenapa kemudian Negri cukup berkontribusi tentang pandangan PIT terkait dengan new ways to reading marks itu sendiri nah singkat karena kita akan ngebahas di bab langsung mungkin pasti bisa langsung dimulai kita sambil lunggu kadang-kadang ada teman-teman yang lain mau join di meeting ini silahkan Sos waktu dan zoom silahkan thank you sebentar ini jalan gak? jalan ya? jalan sih oke wait 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 sebentar ini ada yang aneh nih kayaknya ini kan harusnya begini terus ini tuh harusnya disini sama sini oke ih gimana sih sebentar nah jalan jalan nice ya Nick selamat malam teman-teman kali ini apa hari ini kita bahas langsung dua bab tadi apa terkait yang diomongin rangga kita juga bakal sedikit ya lumayan lah sebenarnya nanti di part 2 dari buku ini ini memang konsernya ke Posoprais ya nah di Posoprais ini kan toko besarnya tuh si Harden Negri ini si Negri khususnya itu kan memang kalau bisa disebut toko mungkin toko Marxis terbesar beberapa dekade terakhir ya kayaknya iya salah satu yang paling influential influential juga kan Negri jadi sebagai 40 hariannya juga makanya kita membahas Negri juga disini tapi tidak hanya membahas hanya untuk mengapresiasi enggak tapi kita juga mengkritisinya yuk yuk ya sekarang kita masuk ke bab 5 dulu bab terakhir bab terakhir dari part 1 yang berfokus pada NLM ini New Lecture of Marx atau New Reading of Marx bab 5 kelas kritik and kapitalist krisis di bab ini Pits menggunakan argumen Bonfield dalam kritik of political economy as a critical theory of society atau disingkat ini nanti singkatan ini bakal muncul beberapa kali ya apa speks SPS CTS ini yang didasarkan pada dialektika negatif dari objektivitas ekonomi dari Adorno kritik of political economy as a critical theory of society ini menempatkan political economy itu merupakan landasan dari society beda daripada teori mungkin teori sosiologi kali lebih cepatnya ya kayak teori of society yang lain gitu yang mencoba menjelaskan relasi antara individu dengan masyarakat sosialitasnya terbentuk seperti apa nah kalau kritik of political economy ini lebih didasarkan pada bangunan konstruksi itu political economy sebagai fondasi dari society kenapa nanti dijelasin panjang lebar nah Bonfield memiliki perbedaan dengan NRM new reading of Marx atau NLM itu new lecture of Marx dari sudut pandang open Marxistnya yang melihat nilai sebagai murni abstrak yang muncul dari akar kekerasan dalam akumulasi primitif yang bersandar pada kelas masyarakat nah kalau NRM ini ngeliatnya itu nilai sebagai murni abstrak nilai abstrak juga tapi enggak bukan muncul dari akar kekerasan akumulasi primitif ini atau antagonisme kelas lah misalnya disingkatnya akumulasi primitif bersandar pada kelas masyarakat itu apa kalau NRM ini lebih seringnya menempatkan titik analisisnya itu nilai sebagai murni abstrak yur abstrak ini yang muncul dari uang uang itu uang itu dari mana itu panjang lebar penjelasannya tapi jadi mereka lebih bertumpu pada proses sirkulasi ini sebagai sosial validasi sirkulasi menjadi mediasi utama bagaimana sosialitas itu terbentuk kalau di NRM kalau di Bonfield ini yang apa kalau bisa disebut branch ranting dari NRM yaitu Open Marxist itu melihatnya kan di antagonisme kelas bab ini juga akan menjelaskan bahwa penampil penampakan real real appearance ya terjemahnya penampakan real dari nilai bukanlah sebuah ilusi tetapi justru merupakan esensi yang mengekspresikan relasi sosial real appearance dari nilai nggak cuma apa ya nggak cuma sebagai bentuk ya kalau pakai bahasa filsafatnya sebagai fenomena saja jadi hal yang kita sentuh hal yang tangible ke kita gitu lah hal yang berinteraksi sama kita tapi juga merupakan esensi esensi dari relasi sosial yang terbentuk via kalau boleh sedikit apa sebutnya spoiler dari komoditif etis nanti dijelasin panjang lebar juga bagaimana itu bisa terjadi ini ke sub-bapnya negativity the negative dialectics of economic objectivity si Pax critical critic of political economy as a critic of theory of science eh of society ya itu memandang kritik Marx bukanlah teori ekonomi alternatif tapi upaya demistifikasi bentuk ekonomi objektif dari kapitalisme si Pax secara metodis berfokus pada dialetika negatif dari objektivitas ekonomi ini akan memperlihatkan keseharian dari kegiatan ekonomi kapitalis dengan mensublasi dan menolak atau denai relasi aparatus konseptual dengan objek tercerak indera objek yang berinteraksi sama kita jadi si Pax ini tidak menempatkan kritik Marx itu tuh sebagai teori ekonomi alternatif gitu kan banyak yang melihat kalau Marx itu menawarkan alternatif dari keadaan status quo ini ya keadaan kapitalis ini ya jadi banyak yang memandang komunisme itu tuh sebagai bentuk alternatif gitu tapi kalau dia kalau si Pits ini yang mengadopsi si Pax ini si Pax ini banyak ya si NRM ini juga si Pax Bonfield itu juga si Pax terus ada siapa lagi ada beberapa poin banyak si Pax tapi poinnya si Pax ini nih ngeliat kalau kritik Marx ini mencoba untuk menelanjangi kalau bahasanya Vicky membelajeti bentuk ekonomi objektif dari kapitalisme seperti apa yang terjadi di dalam sana gitu seperti apa relasi yang terbentuk di dalamnya jadi tidak si Pax ini nggak nggak melulu masalah preskiptif masalah-masalah bergerak gitu tapi poin kalau menurut dia itu poinnya ada di analisisnya si Pax si Pax secara metodis ini berfokus pada dialektika negatif nah ini yang nanti ngebedain sama branch-branch yang agak filsafat juga ya dari objektivitas ekonomi dialektika negatif dari objektivitas ekonomi banyak yang menggunakan Marx itu tuh nggak tahu sih bisa dibilang melupakan apa nggak ya tapi intinya mereka melihat Marx tidak secara apa kronikal gitu kronikal disini maksudnya apa ya ngeliat presidennya gitu loh ngeliat-ngeliat kalau Marx itu dibangun juga atas pendidikan filsafat yang seperti apa gitu banyak yang nggak melihat itu dan mungkin agak normal ya soalnya susah juga kalau ngeliat terlalu ke belakang tapi nah karena hal ini nih jadi lupa kalau apa Marx itu tuh mencoba untuk punya punya fokus punya cara dalam membedahnya itu dialektika negatif yang dirurut ke belakang tuh ke orang-orang Jerman lah itu Jerman idealis nah banyak yang nggak pakai dialektika negatif nanti salah satunya si siapa ini yang dibahas bahwa penem negeri negeri itu apa tadi posopraise nah posopraise ini lebih berfokus karena dia ada perubahan juga nanti dia nggak ngaksana tapi lebih ke arah imanensi nah dengan menggunakan dialektika negatif ini akan memperlihatkan bagaimana ekonomi kapitalis ini bisa mensublasi dengan mensublasi dan menolak relasi aparatus konseptual dari objek yang tercerah pindah objek apa itu yang tercerah pindah apalagi kalau bukan komoditas Bonfield berargumen subjek menghilang dalam objek pada bentuk abstrak ekonomi dimana non-konseptual terimplikasi pada yang dalam yang konseptual bahwa relasi subjek objek ini nggak bukan semata-mata relasi pasif aktif gitu loh tapi ada juga hal apa ada juga hal yang gimana ya dua lapis gitu loh dua sisi mungkin dua muka gitu ada hal yang non-konseptual tapi dia terimplikasi dalam yang konseptual yang non-konseptual seperti apa nanti jelasin masalah yang tadi komponitifatis tapi yang konseptual yang paling jelas transfer nilai exchange pertukaran ini akan menjelaskan bagaimana proses sublasi dan penolakan terjadi dalam fitur sentral dari masyarakat kapitalis yaitu antagonisme kelas ini menurut si PECS versinya Bonfield dan PITS ini ini proses sublasi dan penolakan yang terjadi itu itu merupakan fitur sentral dari masyarakat kapitalis yang didasarkan pada antagonisme kelas atau tadi itu bahasanya apa tadi yaitu pertukaran akar kekerasan pada pertukaran apa buahnya bisa diituin sebagai antagonisme kelas individual carries his social power as well as his bond as his bond with society in his pocket which is money jadi ini kutipan penting ya ini bakal dibawa terus sampai ke belakang juga bahwa seorang individu tuh bisa membawa kekuatan sosialnya dan perjanjian apa keterikatan dia perjanjian dia dengan society itu dalam kantongnya itu uang uang itu tuh bond with society and our social power penyataan di atas memperlihatkan non-konseptual terletak dalam konseptual uang adalah konsep juga merupakan materialitas subsistensi uang kan itu yang pernah diobrol apa gue sama Rangga pernah diskusi sama teman-teman yang lain itu pernah ngomongin masalah bagaimana ini uang itu hal yang bukan yang secara metafisik itu independen dia tuh dependen sama manusia tapi mereka objektif mereka gak subjektif di partikular-partikular ini enggak tapi dia secara objektif itu diterima di masyarakat jadi in a way dia punya semacam apa ya semacam keterpisahan lah sama manusia jadi gak terlalu terikat lah ini bahasanya apa sih ya pokoknya gitu nah soalnya uang ini adalah konsep tadi konsep itu kan harus diletakkan pada pada realm yang universal ya dia diterima oleh semua orang uang itu sebagai alat pembayaran tapi juga materialitas subsistensi bahwa uang ini punya implikasi dalam kehidupan kita yang paling spesifik buat kita makan buat kita hidup paling dasarnya uang menjadi pengikat hubungan kita dengan masyarakat namun dia juga pengusung reproduksi kita sebagai living labor yang menjadikannya sebagai instrumen penghidupan kita tanpa uang selain kita gak bisa hidup ya living labor juga gak tercipta jadi apa dengan dengan ada uang maka uang membayarin subsistensi kita maka bisa menghasilkan proses reproduksi dengan itu menciptakan living labor bisa disebut gitu objektivitas ekonomi dalam uang memiliki melepaskan relasi sosial antar individu yang menghilang di depan keberadaan kekuatan ekonomi objektivitas ekonomi itu gak semata-mata objektivitas ekonomi ini kayak tadi uang itu diterima di masyarakat uang itu dipahami oleh semua lapisan masyarakat maksudnya itu gak cuma mengimplikasikan bagaimana relasi sosial itu bisa terbentuk entah dari entah dari yang paling simple itu sirkulasi masalah proses pertukaran ini exchange proses sirkulasi ini mengimplikasikan banyak hal sirkulasi gak semata-mata pertukaran gitu doang tapi kan itu ngasih lihat kemampuan daya beli kita terus kebutuhan kita banyak yang harus yang bisa diupas tapi itu malah menghilang di depan keberadaan kekuatan ekonomi karena relasi sosial ini nih direduksi bisa disebut di apa ya kalau bahasa bahasa itu ya pokoknya kayak direduksi diperas gitu hanya sebagai apa unit-unit ekonomi inilah yang dilakukan pendekatan dialektik negatif semua identitas dan perbedaan ditolak dan diproblematisir dengan menempatkan semua hal sebagai satu hal yang terhitung dan berlimpah ini yang Marx pandang sentral jadi sentral dalam proses kapitalisme itu dialektika negatif kalau identitas-identitas itu identitas disini entah itu concrete labor entah itu kultural entah itu ciri khas dari tiap kerjaan orang dari tiap individu orang itu semuanya ditolak terus diproblematisir menciptakan masalah karena semuanya itu ditempatkan sebagai hal yang terhitung dan berlimpah berlimpah disini itu terakumulasi bisa-bisa diakumulasi relasi antara non-konseptual dengan yang konseptual yang tersembunyi yaitu kondisi aktual dan hidup itu dapat diakses dengan kritik materialisme historis ini menurut which relasi non-konseptual yaitu bentuk relasi sosial validasi sosial itu tuh bisa dilihat dengan kritik materialisme historis ini mungkin bakal seru kalau misalnya disandingkan sama Saito tapi lanjut dulu kritik materialisme historis juga menimplikasikan perubahan pada bentuk imadiat dari kerja dan tidak menimplikasikan perubahan bentuk mediasi sosial abstrak seperti nilai sama halnya perubahan relasi nilai tidak menimplikasikan fakta bahwa kita harus kerja untuk hidup materialisme historis ditempatkan bukan sebagai sepatah mata pembabakan sejarah pembabakan sejarah tapi justru materialisme historis menurut dan ya si Peks lah ini orang-orang ini si NRM juga salah satunya si kritik kritik materialisme historis itu bukan untuk melihat masa depan gitu untuk menciptakan sebuah determinasi historis kalau kapitalisme bakal runtuh sebenarnya salah kaprah kalau dibacanya begitu kalau menurut mereka justru itu materialisme historis itu buat ngelihat membabakan yang terjadi ke belakang yang sudah terjadi jadi jangan sangka sejarah ini ini cuma letupan-letupan tak terkendali gitu loh enggak ini sebuah hal yang berpengaruh bertumpuk dan berpengaruh untuk menciptakan masyarakat kapitalis sekarang jadi jadi disitu materialisme historis ini ini tidak melihat relasi nilai itu tuh tidak hanya mengindikasikan fakta kita kerja untuk hidup tapi juga menjelaskan keseluruhan masyarakat bisa disebut ini menjadi argumen penting dalam menghadapi post-oprice karena karena bagi Bonfield koin dalam kantong menunjukkan perjuangan untuk subsistensi adalah yang konseptual dan juga material karena realitas hidup terkonstitusi sosial melalui praktik manusia praktik manusia ini kerja dan exchange seperti sekarang jadi si siapa si tapi nanti aja dijelasin post-oprice tapi pentingnya post-oprice ini tidak melihat seperti ini post-oprice Bonfield itu menekankan kalau uang ini jadi sentral sedangkan post-oprice tidak melihat kesana digesernya ke masalah kerja dan juga perubahan yang ada kategori ekonomi mempresentasikan relasi sosial yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari yang adalah realitas non-empiris dan yang nilai relasi sosial yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari itu implikasi dari nilai dan itu bersifat non-empiris karena itu bukan hal yang ter cerap oleh indra yang tangible gitu seperti apa relasi sosialnya pertukaran abstraksi pada dialektika negatif dari objektivitas ekonomi merupakan upaya abstraksi mode pikiran dari masyarakat itu sendiri abstraksi ini hanya bisa terjadi dalam dialektika negatif abstraksi yaitu proses udah dijelasin di sebelum-sebelumnya kan kalau abstraksi ini sebagai proses universalisasi proses ekstraksi proses penyamarataan proses perhitungan kalau bisa disebut itu dan itu untuk menciptakan objektivitas ekonomi itu merupakan mode pikiran dari masyarakat itu sendiri jadi masyarakat ini bergerak secara aktif itu dalam melakukan proses abstraksi ini jadi abstraksi yang terjadi perlu ditekankan abstraksi yang terjadi walau berimplikasi ekonomi tapi didasarkan pada sociality gak di ekonomi terus gitu maka thinking is part of social life and all social life is essentially practical yang menurut Bonfield ini bakal jadi cerita-ceritaan seru juga kalau ngomongin masalah normativity beberapa waktu kemarin sempat baca-baca random sedikit gitu terus random kayak nyindir mark sedikit gitu masalah proses pertukaran dan dia tuh ngasih lihat kalau ada normativitas itu dalam proses pertukaran bahwa pertukaran itu tuh justru jadi salah satu hal yang paling unik yang dimiliki manusia proses pertukaran yang kita lakukan sekarang bukan pertukaran kayak cuma nukar gitu doang ada uang disana ada mediasi disana maksudnya nah itu justru unik manusia karena itu tercipta dari normative process kalau katanya jadi thinking part of social life and all social life is essentially practical bahwa thinking which is sapiensi kalau bisa sebut ya intinya itu ya apa jadi jadi hal yang fundamental ya dalam social life walaupun social life itu praktikan kan jadi ada dualitas disitu ide menjadi fakta material poin dalam kantong adalah bentuk abstraksi yang menentukan akses kita terhadap makanan dalam upaya bertahan hidup ide uang tadi sebagai alat pertukaran yang harusnya yang kalau dipikir-pikir gak masuk akal gitu tapi itu jadi bentuk abstraksi yang bikin yang bisa menentukan kita hidup apa enggak kita lapar apa enggak ini yang Adorno deskripsikan sebagai kritik materialisme historis dimana konseptualitas mengimplikasikan non-konseptualitas bahwa konsep uang mengimplikasikan kita bisa hidup apa enggak poin juga menunjukkan abstraksi konseptual tidak terbatas pada pikiran individual jadi bukan ngomongin masalah subjektivitas kecil gitu bukan partikularitas tapi memiliki tempat di realitas di hal yang objektif itu essence kalau kutipannya si Adorno essence must appear bahwa essence tadi yang dijelasin bahwa essence itu dia yang dipandang uang itu yang dipandang sebagai essence dari relasi sosial itu juga merupakan penampakan real dari kehidupan kita dari bagaimana social life ini sociality ini terbentuk nilai adalah penampakan real sebuah konstitusi hakikat sosial penampakan appearance maksudnya disini juga menjadi essence karena mereka saling mengimplikasikan relasi sosial dalam realitas seperti nilai uang harga kerja waktu kerja dan lain-lainnya appearance dari nilai ini appearance dari apa essence ini kok bisa disebut itu beneran berinteraksi sama kita setiap hari yaitu nilai uang harga waktu kerja itu kan semuanya berinteraksi sama kita dan mengimplikasikan bagaimana hidup kita terbentuk relasi sosial yang terjadi sosialitas yang bergeraknya seperti apa dari situ juga historical oh ya gitu jadi ya kita langsung masuk ke subbab selanjutnya the historical and logical premise of value form relasi sosial didasarkan pada antagonisme kelas dimana kelas dipahami bukan sebagai posisi subjektif tapi sebagai relasi objektif antara pembeli dan penjual tenaga kerja bahwa unit-unit ekonomi yang terbentuk lalu mereka berinteraksi dalam sirkulasi dalam pertukaran ini itu nggak semata-mata apa ya kayak bisa sebut tuh hanya tukar-tukar tukar-tukar barang hanya untuk out of necessity out of need gitu ya needs out of butuhan gitu nggak tapi itu juga relasi objektif yang didasarkan pada antagonisme kelas itu antara pembeli dan penjual tenaga kerja tenaga kerja menjadi hal yang paling dasar disini konstitusi sosial dari masyarakat kapitalis terbentuk dari kesatuan kontradiksi yaitu antara produktif dan reproduktif realm pada antagonisme kelas yang merupakan kondisi dari bing kondisi bing disini di tempat dijelaskan dilihat gitu maksudnya sebagai bagaimana bagaimana bing itu eksis bagaimana bing itu eksis disini ini bukan bukan kita ngomongin ontologi murni ya maksudnya manusia itu ada karena apa nggak manusia itu ada itu seperti apa gitu nggak maksudnya nggak gitu juga tapi bagaimana manusia itu bisa ada gitu loh bisa ada disini bisa bertahan hidup bisa continue to eksis nah itu pada proses reproduktif dan produktif yang didasarkan pada antagonisme kelas kompulsi ekonomi ekonomi abstrak yang menjadi dasar dari antagonisme kelas bersandar pada akumulasi primitif dimana perjuangan kelas merupakan premis fundamental dari kelas bahwa ekonomi yang bahwa proses ekonomi yang terjadi proses ya sirkuit kapital kalau bisa disebut itu apa didorong oleh kompulsi ekonomi yang kompulsi ekonomi ini ini keharusan ekonomi ini itu cuma terjadi karena adanya antagonisme kelas yang bersandar pada akumulasi primitif juga salah satunya sirkulalitas ini menurut Clark sirkulalitas antara antagonisme kelas kompulsi ekonomi menjadi dasar dari antagonisme kelas tapi juga bersandar pada akumulasi primitif yang terjadi karena proses ekonomi kan itu sirkulalitas ya menurut Clark menjadi presuposisi dan hasil dari relasi kelas dalam kapitalisme jadi gak cuma satu gak cuma di ujung hasil tapi juga presuposisi dari relasi kelas kapitalisme ya nilai kapital eh kapital bukan menjadi objek tapi sebuah relasi sosial antara manusia yang diekspresikan oleh komoditas kapital gak semata-mata barang barang gitu doang gitu tapi itu juga ngejelasin relasi sosial antara manusia kayak sesi as simple as yang kita lihat di instagram atau dimana-mana ini ngomongin sultan-sultan gitu kan kayak orang-orang kaya itu kan menempat punya relasi sosial barang itu itu menempatkan kita dalam relasi sosial itu diekspresikan oleh komoditas dia gak cuma abstrak sosial mediasi tapi menjadi konkret perentuk konkret dari perjuangan kita untuk mendapatkan akses subsistensi akses untuk hidup senada dengan nrm teori konstitusi sosial oh ya kita udah geser disini berfokus pada validasi sosial dari waktu kerja sebagai keniscayaan abstrak dan sosial ini kayaknya gue gak tulis disini ya tapi si peks ini si peks ini sama peks ini dirumuskan menjadi satu teori yaitu teori konstitusi sosial teori konstitusi konstitusi sosial ini menjelaskan bagaimana sosialitas itu bisa terbentuk dan bagaimana hal-hal tersebut itu membentuk sosialitas ya jadi what constitute to be social what social is constitute for ya teori konstitusi sosial ini berfokus pada validasi sosial dari waktu kerja validasi sosial dari validasi sosial itu apa duit dari waktu kerja waktu kerja itu datang muncul dari mana potensi dari labor tenaga kerja sebagai kencayaan abstrak dan sosial bahwa ia abstrak bersifat universal dan sosial juga bagi Bonfield NLM kalau berhasil menggerogoti instrumentalisasi ortodoks dari kategori kelas dan kerja jadi gas mata-mata apa kelas dan kerja ini nih sebagai instrumen penindasan gue bisa disebut ini kan ortodoks maksian tuh ngeliatnya itu ya kerja kerja kategori kelas dan kerja itu sebagai instrumen penindasan makanya kan mereka pengenjeptain masyarakat tanpa kelas gitu apakah masyarakat tanpa kelas mempengasikan masyarakat tanpa kerja itu nanti dibahas tapi NRM ini ngeliat NRM gak setuju sama semata-mata itu kategori kelas dan kerja apa salah Marx NRM ngeliat Marx itu gak semata-mata ngomongin instrumentalisasi kategori kelas dan kerja tapi juga bagaimana lebih jauhnya itu circuit kapital dan komoditif ini jadi semacam validasi dan relasi sosial yang tercipta juga tapi justru menjauhkan kategori ini dengan bentuk nilai yang justru terlalu jauh menggantikan kategori ini dengan bentuk nilai yang justru mengabaikan kerja kelas naik lebih dan pemisahan pekerja dari alat subsistensinya bahwa kategori kelas dan kerja ini gak semata-mata terbentuk sebagai penindasan tapi ada ada potongan itu potongan antara pekerja dan subsistensinya itu yang menciptakan itu yang mendasari bahkan dari kategori kelas dan kerja Bonfield mengatribusikan kesalahan NRM karena menginterpretasi kapital Marx sebagai eksposisi logis dibandingkan historis oh iya sorry jadi maksudnya disini Bonfield ini ngeritik NRM kita nempatin NRM dulu orthodox itu ngeliat instrumentalisasi kategori dan kerja itu jadi penting sebagai alat pembebasan tiapnya itulah karena itu yang menindas kita karena itu terjadi via penindasan NRM menolak itu NRM pengen ngeset yang lebih jauh yaitu ada proses sirkulasi proses validasi sosial proses mediasi sosial disana tapi disisi lain Bonfield itu malah justru ngeliat kalau kalian terlalu berfokus pada validasi dan mediasi sosial NRM ini justru malah melupakan sisi pembebasan gue bisa sebut sisi liberasi dari teori Marx bahwa jadi melupakan bagaimana kerja kelas nilai lebih dan potongan antara pekerjaan dan alap subsistensinya ini justru yang menciptakan antagonisme kelas justru kapitalisme thriving juga thriving disana kalau NRM terlalu sibuk ngomongin sosial mediasi dan sosial validasi gak bakal ada perubahan intinya kayak gitu ini kayak kritik kelapa menara gading kayak kritik menara gading itu ke NRM si Bonfield nah Bonfield mengatribusikan kesalahan NRM ini karena menginterpretasi kapital Marx sebagai eksposisi logis karena NRM mencoba untuk gimana ya kata-katanya pokoknya NRM ini kan kayak heavy handed akademik gitu loh kayak pengen mencoba beneran melucuti Marx sampai ke titik yang paling abstrak dan universal gitu nah itu kan berarti menghilangkan kayak gak cuma menghilangkan eh kata-katanya bukan menghilangkan tapi kayak meminggirkan kali ya meminggirkan aspek historis partikularitas dari tempat-tempat spesifik yang Marx juga berapa kali dalam kapital dan gruntris juga gue ngecek-ngecek itu suka banget nyebut kayak Asia kuno kayak gimana si tempat ini dulu kayak gimana Amerika Latin itu kayak gimana itu kan apa penyebutan itu cuma apa sekali lewat doang enggak kalau kalau ditempatkan sebagai eksposisi historis kalau Marx itu juga pengen ngasih lihat itu si NRM ini sibuk dilogis ya Bonfield melihat bentuk nilai sebagai mediasi sosial terbukti oleh sejarah relasi sosial dimana kelas menjadi elemen kunci dari bentuk kekayaan kapitalis bahwa bentuk nilai sebagai mediasi sosial itu udah ada pembabakannya udah ada bukti dari dulunya kalau kelas dimana orang kaya kalau bisa disebut kelas itu terbentuk itu saat ada apa salah kekayaan itu terbentuk kekayaan itu hadir saat ada antagonisme kelas saat kelas terbentuk banyak sih contohnya tapi ya banyak sejarah masih lihat itu si Greber kayaknya detail juga ngomongin itu penyelidikan terhadap bentuk nilai dipersiposisi oleh relasi kelas valorisasi mendahului profit yang menempatkan seseorang harus rugi dalam pertukaran gak ada equal exchange yang ada pasti unequal exchange bahwa ada yang dirugikan dalam pertukaran jadi penyelidikan inquiry atas nilai ini harus diawali oleh relasi kelas lalu ada valorisasi itu harus mendahului profit harus ada yang dirugikan kalau misalnya kita gak mulai dari sana ini mungkin posisinya lagi ngeritik NRM menggunakan bonefield kalau kita gak mulai dari sana hanya ngomongin sosial validasi dan mediasi ini berarti kita gak bakal paham kalau ada ketimpangan di sana ada antagonisme kelas di sana karenanya nilai menjadi lebih lebih menjadi imanen dalam konseptualisasi bentuk nilai ini gimana yang ngejelasinya bahwa bentuk bentuk nilai ini kan kita harus lihat sebagai manifestasinya yaitu uang nah nilai nilai ini menjadi imanen dalam uang hal yang tidak di tidak maksudnya validasi sosial itu kan melihat nilai itu butuh semacam keabsahan dari atasnya atasnya ini sosialitas sedangkan NRM eh NRM Bonfield ini dan Pits disini menyetujuinya kalau nilai dalam uang itu itu bersifat imanen saat dia sudah terbentuk dia bakal bertahan persis di sana dalam konseptualisasinya itu bahwa dia bakal terus ada terus dipakai perubahan-perubahan yang terjadi tidak didikte oleh realm yang disebut atasnya ini itu sosialitas validasi sosial itu tidak itu bukan instruksi dari realm sosial ke realm abstrak tapi lebih ke arah resipokalitas gitu arah bulat-balik gitu antara mereka berdua kapital kapital memvalidasi pertukaran dalam bentuk nilai dari appropriasi kerja lebih yang kapital dapatkan namun pekerja harus menciptakan nilai lebih berupa uang untuk memvalidasi kerjanya ini ada kontradiksi di sana kapital butuh validasi pertukaran dengan cara mengapropriasi kerja dengan diapropriasi kerja maka dia dapat kapital terus dia validasi di pertukaran ya kata-kata gitu tapi yang bisa yang bisa menciptakan nilai lebih itu siapa pekerja sebenarnya kerjanya cuma diapropriasi sama kapital disini pekerja harus menciptakan tapi pekerja gak pernah menciptakan gak pernah pekerja yang menciptakan nilai lebih tidak pernah menikmati nilai lebihnya karena pekerja menciptakan nilai lebih penciptakan nilai lebih itu terjadi karena validasi kerjanya dan pekerja tidak pernah menikmati hasilnya karena dia hanya ditempatkan sebagai dalam antagonisme kelas dia ditempatkan sebagai hal yang orang yang dirugikan dia menjual kerjanya hanya untuk hidup karena relasi nilai dan pertukaran abstraksi didasarkan pandai nilai lebih because of the centrality of surplus value to the value form class is the critical category of the entire system of capitalist wealth it appears in the form of equivalent exchange between unequal values surplus value dalam duit itu terlahir ter tampak dalam pertukaran yang terlihat equal padahal dia antara unequal values antara nilai yang tidak equal maka karakter misterius dari bentuk nilai ada dalam konsep nilai lebih yang menjadikan kelas fundamental nilai lebih yang terbentuk nilai lebih yang tercipta itu merupakan bentuk dari bentuk nilai dari nilai yang diciptakan oleh pekerja dimana pekerja itu lahir dari antagonisme kelas jadi kelas itu hal yang fundamental ini juga mengumplikasikan pra-eksistensi tenaga kerja sebagai komoditas yang mengkondisikan akumulasi primitif dan pemisahan pekerja dengan alat substansinya perma tenaga kerja ini sudah bakal muncul kalau tidak ada akumulasi primitif dan terpisahnya pekerja dengan substansi kalau antara pekerja dengan substansi tidak terpisah dan tidak ada akumulasi primitif akumulasi primitif ini berarti mengandai karena adanya orang yang membayar tenaga kerja ini pembeli maka gak bakal ada tenaga kerja gak bakal ada pekerja yang ada pengrajin soalnya dia akan bekerja untuk dirinya kalau bisa sebut ya dengan pertanyaan juga sih sirkulasinya juga bakal bentuk seperti apa tapi terlepas dari itu bagi Bonfield hal ini luput oleh NRM luput NRM itu gagal melihat eksistensi tenaga kerja itu justru sebagai komoditas yang menjadi dasar dari antagonisme kelas yang menciptakan akumulasi primitif dan pemisahan pekerja dan subsistensi karena pertama interpretasi progresi sosial dipadang sebagai eksposisi logis tanpa mengindahkan proses historis dari komodifikasi tenaga kerja ini terlihat salah satu tanda ya gejala dari terbentuknya kapitalisme kalau disadari dan Marx itu gue pernah baca Marx juga pernah lihat kalau Marx itu intinya kapitalisme itu bahkan gak bisa hidup di dalam perbudakan waktu Saito itu juga ngobrol sama Rangga kapitalisme gak bisa hidup dari sistem sosial yang masih ada perbudakan di sana karena perbudakan itu berarti dia tidak menjual tenaga kerjanya dia memberikan tenaga kerjanya di bawah diletakkan di bawah situannya nah si Marx juga masih lihat ada pembabakan sejarah itu bahwa ada satu poin di mana si orang ini jadi lepas jadi bebas dan dia menjual tenaga kerjanya dikomodifikasikan dijadikan komoditas NRM gak menurut Bonfield NRM meluput melihat hal ini nah yang kedua NRM melihat bentuk nilai sebagai esensi kekayaan abstrak yang bergerak sendiri dia bergerak sendiri disini tanpa propulsi dari antagonisme kelas terjadi hanya semata-mata dari aktivitas praktik manusia yaitu pertukaran sirkulasi ini yang mengabaikan kompulsi ekonomi abstrak pada antagonisme kelas hal di atas menyebabkan konsepsi atas pertukaran tidak simbang tidak didasarkan kelas masyarakat nah ini gue gak yakin jadi menurut Bonfield disini dengan kesalahan NRM ini maka NRM tidak dapat melihat pertukaran pertukaran yang terjadi itu tidak sibang pertama NRM itu gagal melihat itu dan kedua itu tidak didasarkan oleh antagonisme kelas ya sejujurnya gue belum baca NRM sejauh itu ya tapi gue ragu kalau NRM beneran luput dalam eksplanasinya masalah antagonisme kelas tapi terlepas daripada itu ya itu pertanyaan gue it says the value form as some secularized thing that valid in itself as if value posits more value just like that without certificate of birth tanpa awalnya yaitu antagonisme kelas titik lahir kelas diusung dalam konsep konstitusi sosial ini balik lagi ke teori konstitusi sosial dimana faktor kerja abstrak seperti dimana faktor kerja abstrak seperti validasi sosial tidak disarankan pada relasi sosial konkret dan reproduksi disarak apa sih ini gue tidak disarakan tidak di tidak di berikan maksudnya tidak disarakan tidak di disarakan pada relasi sosial dan reproduksi gue salah tulis poinnya pada teori konstitusi sosial sarikan tidak disarikan faktor kerja abstrak yaitu validasi sosial ini tidak disarikan tidak tidak diekstrak dari relasi sosial tidak di perah dari relasi sosial konkret dan reproduksi sosial nrm enggak enggak kayak gitu jadi intinya si si siapa si Pits itu setuju membawang field dengan menempatkan pada teori konstitusi sosial yang lebih yang menekankan antagonisme kelas itu sebagai titik lahir dari segala objektivitas ekonomi ini ya dalam kapitalisme yang membedakannya pada dengan sosial mediasi dan sosial validasi dari nrm itu kelas and komoditivitis melalui pertukaran objek kerja dapat memiliki bentuk objektif sosialnya sebagai nilai nilai tidak dicap begitu saja pada produk tapi merupakan hierografi sosial dari komoditivitis yang terlahir dari relasi sosial aktual dari pembagian kerja nilai gak semata-mata lo kerja buat sesuatu terus barang punya nilai enggak tapi itu hierograf sosial itu yang udah dicap dari jaman dulu istilahnya kenapa dia gunain kata-kata hierograf yang dicap dari awal gitu dari komoditivitis yang terlahir dari relasi sosial aktual relasi sosial aktual itu yang paling jelas apa yang paling aktual itu apa yaitu pembagian kerja division of labor ketika manusia memulai kerja untuk yang lain itu menciptakan komoditas gak kerja untuk dirinya kerja mereka menjadi bentuk sosial yang memungkinkan komoditivitis ada semacam manifestasi manifestasi nilai di dalam komoditas dan komoditas ini menjadi di relasi sosial juga teori konstitusi sosial juga membukakan yang kritik terhadap fenomenologi Hegel yang menempatkan subjek terrealisasi pada objek luar atau rekognisi bahwa maksudnya gini gimana yang mempertinya ya si banyak ya ortodok marxis sekali itu menempatkan teori marx itu sebagai gimana yang jelasnya pokoknya intinya banyak gak ngeliat komoditivitis ini gak ya pokoknya banyak lah komoditivitis ini sebagai bentuk realisasi subjek maksudnya individu realisasi subjek ini via individu dan validasi kerjanya itu direkognisi didefinisikan oleh objek luar yaitu komoditas objek yang tidak terikat oleh dirinya nah teori konstitusi sosial tidak setuju ya Bunfield justru melihat gagasan rekognisi Marx memiliki elemen negatif dimana realisasi subjek dalam objek menghantui kembali subjek melalui dominasinya jadi realisasi subjek pertama subjek yang realisasi objek si siapa tadi barang itu tuh membawa nilai dari kerja dia tapi justru menghantui kembali subjek melalui dominasinya yaitu dominasi relasi sosial antagonisme kelas yang ada teori konstitusi sosial menempatkan komoditivitis sebagai sentral dalam teori bentuk nilai kapital yang menandakan kontinua kontinunya kontinuasi kelanjutannya dengan Hegelian Marx via delektica subjek objek maka masyarakat sebagai bentuk sosial menjadi objektif yang universal abstrak universalitas abstraknya mensubsumsi dan mendominasi partikular universalitas dari universalitas abstrak ini saya dundan juga universitas abstrak mensubsumsi dan mendominasi partikular konkret kerja individualitas kebutuhan kebutuhan hidup bahkan itu semuanya disubsumsi oleh universalitas abstrak yaitu sirkulasi duit objek-objek ekonomi ini namun di sisi lain masyarakat juga subjektif karena ia eksis dan mereproduksi dirinya pada manusia ini pertanyaan metafisis pertanyaan masalah konstitusi masyarakat seperti apa tapi poinnya disini dipandang masyarakat ini subjektif karena ia eksis via kumpulan individu ini dan mereproduksi dirinya pada manusia maksudnya mereproduksi dirinya pada manusia bahwa pendefinisian manusia atau individu men ini dalam ini kan kontras antara men society apa direproduksi society itu mereproduksi dirinya sebagai society itu via men itu via kumpulan individu individu ini lalu bagaimana praktik sosial konstitutif lalu bagaimana praktik sosial konstitutif tapi individu dikuasai oleh abstraksi yang ada ini gimana sih lulusan gue eh lupa gue bagaimana praktik sosial konstitutif tapi individu dikuasai oleh abstraksi yang ada kenapa praktik sosial konstitutif itu sebagai hal yang jamak ya Tapi dikuasai oleh individu via abstraksi yang ada Individu ini kan kayak golongan kecil dari masyarakat Abstrak ekonomi adalah ilusi objektif Dimana masyarakat terpilah, terpisah Dalam kelas yang bergantung pada tensi kelas ini dalam penghidupan Tensi kelas ini antagonisme kelas maksudnya Bahwa abstraksi ekonomi Gak lebih dari ilusi objektif Untuk memisahkan antara masyarakat Memisahkan kelas dalam masyarakat Memisahkan pekerja dengan means of subsistence Ilus ini tercipta dalam bentuk fetis Yaitu tadi komoditas Yang menyekspresikan situasi yang sebenarnya Yaitu penampakan appearance objektif dari karakter sosial kerja Komoditi fetis ini Komoditi fetis justru Memungkus Memungkus komoditas Sebagai hal yang objektif Karena Yaitu karena relasinya dengan uang Padahal dia punya karakter sosial kerja Padahal dia punya Merupakan hasil dari Konkret Labor kan Tapi semuanya itu diungkus oleh Penampakan objektifnya Relasi sosial Relasi antara orang Antara person Dan sosial Relasi sosial Antara benda Itu Ilusinya Ilusi Objektifnya Uang menjadi mediasi sosial Antara dua komoditas Yang di saat bersamaan Memenuhi kebutuhan material manusia Untuk reproduksi Teori konstitusi sosial Dari kategori ekonomi Melihat masyarakat Bukan sebuah hal abstrak Tetapi masyarakat konkret Yaitu totalitas Dari praktik manusia Sebagai individu sosial Dalam relasinya Eh sebentar Oke Dari konstitusi sosial Dari kategori ekonomi Ini melihat masyarakat Bukan sebagai Bukan sebuah hal abstrak Tetapi masyarakat konkret Totalitas dari praktik manusia Sebagai individu sosial Dalam relasinya Bahwa masyarakat konkret itu Yaitu dibangun dari Individu-individu Yang berelasi kan Itu makanya Menciptakan totalitas Dari praktik manusia Totalitas Eh salah Kata-kata Individu sosial Individu Individu sosial Dalam relasinya Itu apa kerja Salah Dan Praktik manusia ini kan kerja Dan kerja ini Menciptakan Masyarakat konkret Sebagai fondasi Dari Sosialitas ini Nah teori konstitusi sosial ini Melihat Kategori masyarakat ini Ini bukan hal yang abstrak Yaitu karena Karena itu Ujian praktik manusia Ya gitu lah Reifikasi abstrak Dari kategori Objektif ekonomi Merupakan bentuk Praktik manusia Dalam kondisi aktual kehidupan Karenanya Konstitusi sosial Tidak hanya menjelaskan Praktik manusia Dalam bentuk sosial Tapi juga Praktik manusia Di mediasi abstrak Untuk bergerak secara sosial Kompulsi yang dihadapkan Pada individu Untuk subsist Melalui abstraksi ini Terstruktur oleh Antagonisme kelas Dimana suatu kelas Menjadi dependen Menjual kapasitasnya Untuk bekerja Agar ia dapat subsist Kerja perbetahat hidup Secara material Melalui pertukaran komoditas Yang dimediasi uang Untuk harga Dari tenaga kerjanya Yang dibayar Dalam bentuk upah Jadi Masyarakat konkret Masyarakat konkret Merupakan totalitas Dari praktik manusia Yaitu kerja Individual Relasi individu Antara Relasi antara individu Di mediasi oleh kerja Nah Teori konstitusi sosial Ini menempatkan Kerja ini Praktek sosial Kerja ini Praktek manusia Dalam bentuk sosial Yang dimediasi Yang Dimediasi abstrak Untuk bergerak secara sosial Maksudnya itu Ada semacam Apa ya Penjelasannya Pokoknya kerja ini Jadi Si Teori konstitusi sosial Memandang Marx ini Melihat kerja Itu bukan semata-mata Aktivitas Biasa Kalau bisa disebut Kerja itu tuh Kerja itu tuh Butuh divalidasi Kerja itu tuh Merupakan mediasi kita Individu ke Sosial Karena dia butuh Validasi sosial Gak ada hal Yang tidak Tidak ada kerja Yang tidak Divalidasi sosial Kalau dia gak Divalidasi sosial Itu bukan kerja Ngisi waktu luang Jadi Kerja itu tuh Butuh validasi itu Nah Tapi di sisi lain Ini di Digembosi Kata-kata Lebih tepatnya Apa ya Dibajak Dibajak oleh Kapitalisme Yang Dengan adanya Kerja ini Diciptakan Pembagian kerja Struktur Struktur Pembagian kerja Dan Antagonisme kelas Akhirnya Ada satu kelas Yang sangat dependen Untuk Menjual kapasitasnya Dia bekerja Tenaga kerjanya Agar dia dapat hidup Pada Melalui pertukaran Komoditas Yang dimediasi oleh Uang Ciptakan dari Produk Produk Hasil kerjanya Dia Dari hasil kerjanya Dia Yang Dibayar Dari bentuk Upah Poinnya Relasi yang Paling Gimana kata-kata Relasi Antagonisme Kelas Paling fundamental Dalam Masyarakat Konkret Itu terlihat Pada Praktek 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 Pertukaran abstrak Antara tenaga kerja Antara penjual Tenaga kerja Dan pembeli tenaga kerja Yaitu relasi Yang didasarkan Upah Gitu lah Kira-kira Anjir Economic law Impose themselves Behind the back Of acting Subject As sustained Society And society Is governed By the movement Of real economic Abstraction Which Tying To the mythical Idea Of Of faith Impose themselves On the social Individual With devastating Force Cutting them off From the means Of substance As the blink Of an eye Hukum ekonomi Itu Menjadi Apa Yang Hukum ekonomi Yang men-sustens Masyarakat Tapi juga Yang mengatur Masyarakat Tapi itu juga Bentuk Pemisahan Kita Dengan subsistensi Kita Ya Masuk ke Sebab selanjutnya Contemporary Confusion Shit Lama Masih lama Pits Melihat Adanya Kebingungan Dari Sosiologi Bourdieuis Bordusian Weberian Jadi Pits Melihat Bordus Bordu Bordiu Sama Weber Ini Sebagai Sosiolog Borduis Dalam Memahami Situasi Kelas Tanpa Menjelaskan Suatu Kelas Dapat Muncul Bagaimana Kelas Itu Bisa Terbentuk Jadi Gak Cuma Ngomongin Definisi Dari Kelas Tersebut Tapi Bagaimana Kelas Itu Bisa Muncul Sosiologi Bourdieuis Itu Gak Bisa Ngejelasin Kelas Itu Muncul Gimana Gun 1987 Berpendapat Bahwa Relasi Kelas Menjadi Sentral Dalam Memahami Hubungan Sebagai Struktur Hidup Dari Individu Yang Berbeda Dengan Cara Yang Berbeda Yang Dapat Menembus Individu Dan Grup Penempatan Kelas Sebagai Kumpulan Pekerja Sebagai Pemilik Kapital Dalam Pasar Bukan Sebagai Penjual Dari Tenaga Kerja Mereka Sendiri Menjadikan Kelas Sebagai Hal Yang Positif Ini Yang Gagal Dilihat Oleh Sosiolog Bourdieuis Relasi Kelas Yang Menjadi Sentral Ini Dalam Menjelaskan Sosialitas Ini Itu Apa Justru Disingkirkan Terus Dianggap Sebagai Hal Yang Lumrah Kalau Bisa Sebut Dalam Menjelaskan Bagaimana Mencoba Mendeskripsikan Kelas Itu Ada Tapi Tidak Menjelaskan Bagaimana Kelas Itu Bisa Muncul Itu Dalam Itu Berimplikasi Justru Melihat Relasi Antara Penjual Dan Pembeli Tenaga Kerja Itu Sebagai Hal Yang Positif Sebagai Upah Pekerja Ini Sebagai Hal Yang Ya Kerja 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 Sosiolog Burju Burju Tidak Memberikan Ruang Pada Kontradiksi Dalam Antagonisme Kelas Kelas Menjadi Status Yang Didapatkan Bukan Alokasi Subjek Dalam Relasi Sosial Kapitalis Dari Dari Kepemilikan Properti Dan Kerja Upah Ini Berimplikasi Menjadikan Kapital Sebagai Hal Yang Diluar Kritik Sebagai Mekanisme Ekonomi Yang Berguna Untuk Suatu Kepentingan Kelas Alih-alih Sebagai Relasi Sosial Eksis Yang Diasarkan Pada Kelas Tersebut Kelas Hanya Menjadi Fakta Yang Harus Diterjemahkan Tanpa Mengkonseptualisasi Mereka Sebagai Bentuk Relasi Sosial Definitive Gak Butuh Melihat Bagaimana Kelas Itu Tercipta Bagaimana Kelas Itu Divalidasi Ada Gitu Tapi Bagaimana Kelas Cuma Menjelaskan Deskripsi Dari Kelas Konseptualisasi Dari Kelas Mata Gak Ada Relasi Yang Lebih Jauh Di Sana The Theory Of Social Groups Ini Yang Tadi Si Sosiolog Berjui Sini Sosial Groups Six To Discover Facts Treat In Abstraction From Their Concrete Concept Asadorno Writes The Concept Of Their Relation To The Present State Of Exploitation This Concept Is Both Contained In The Fact And Determines Them Jadi Si Konsep Kelas Yang Mereka Ciptakan Sosiolog Berjui Ini Ciptakan Itu Conten Berada Berada Dalam Dia Dideterminasi Dan Dimilik Di Conten Di Dalam Di Dalam Fakta Yang Mereka Mereka Hasilkan Mereka Rumuskan Jadi Bersifat Siku Sikular Bisa Dipahami Perjuangan Para Penjual Tenaga Kerja Yang Terenggut Bukan Fri Filase Historis Karena Mereka Didiktir Oleh Rasa Lapar Ini Kritik Kelas Bukan Sebuah Kategori Positif Karena Keberadaannya Di Dalam Dan Melawan Praktik Historis Di Dalam Dan Melawan Realitas Sosial Mereka Gak Contain And Determines Them Tapi Dia Juga Dalam Dan Melawan Praktik Historis Di Dalam Dan Melawan Realitas Sosial Sebab Selanjutnya Krisis Dan Kelas Antagonismo Marx Memandang Hubungan Antara Organisasi Kerja Dan Manifestasi Atau Mediasi Dari Krisis Bertumpu Pada Beberapa Konsep Konstan Dan Variable Kapital Komposisi Organik Kapital Dan Inherent Kontradiksi Yang Dapat Menuntun Pada Tendensi Kejatuhan Tingkat Profit Ini Agak Seru Jadi Hubungan Hubungan Organisasi Kerja Manifestasi Dan Mediasi Dari Relasi Sosial Ini Nanti Juga Bisa Menciptakan Krisis Itu Bertumpu Pada Beberapa Konsep Yang Marx Buat Rumusnya Sendiri Itu Masalah Konstan Kapital And Variable Kapital Buat Ngitung Surplus Labor Surplus Value Ngitung Perbandingan Rate of Profit And Rate of Exploitation Ada Komposisi Organik Kapital Atau Organik Composition Of Kapital OCC Itu Yang Menjelaskan Rate of Bentar S V Rate of Profit Yang Menjelaskan Rate of Profit Dan Contradiksi Inherent Itu Masalah Filosofis Yang Menuntun Pada Tendensi Kejatuhan Tingkat Profit Menurut Marx Rasio Antara Konstan Dan Variable Kapital Atau Yang Disebut Sebagai Komposisi Organik Kapital OCC Organik Kapital Composition Kapital Salah Menjadi Fundamental Dalam Menganalisis Produk Kapital Rasio Antara Konstan Dan Variable Kapital OCC Memperlihatkan Peningkatan Produktivitas Pada Produksi Kapitalis Menuntun Pada Kemunculan Alat Produksi Baru Yang Lebih Produktif Dalam Proses Kerja OCC Itu Menuntut Kerja Menuntut Produktivitas Dalam Kerja Kalau bisa Disebut Maka Maka Dia Menempatkan Apa Menempatkan Peningkatan Melihat Peningkatan Produktivitas Ini Merupakan Essence Dalam Produksi Kapitalis Ini Jadi Mereka Menekankan Itu ya Produktivitas Menaik Yang Dituntun Terjadi Karena Ada Alat Produksi Baru Dengan Tadinya Orang Nenun Itu Sehari Cuma Berapa Sehari 6 jam Kerja Itu Dia Cuma Nenun Satu Meter Kain Gitu Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Alat Kerja Ini Satu Orang Plus Alatnya Ini Bisa Nenun Berapa 60 meter Kain Misalnya Dalam Waktu Yang Sama Ini Pada Gilirannya Akan Menurunkan Kebutuhan Terhadap Variable Kapital Karena Alatnya Makin Produktif Alatnya Makin Gokil Variable Kapital Diturnin Kita Duga Butuh Pekerja Banyak Soalnya Dulu Gue butuh 60 Pekerja Buat Nyiptain 60 Meter Kain Dalam Waktu Sehari Seharinya 6 Jam Sekarang Gue Cuma Butuh 10 Pekerja Buat Nyiptain 60 Meter Soalnya Gue Punya Mesin Itu Menurunkan Kebutuhan Terhadap Variable Kapital Dan Meningkatkan Proporsi Konstan Kapital Dengan Produktivitasnya Konstan Kapital Naik Produktivitasnya Naik Kanak Kapital Kan Meletakkan Pada Alat Alat Kerja Alat Kerja Raw Material Kayak ada Lagi Alat Kerja Raw Material Terus Variable Kapital Tenaga Kerja Namun Hal Tersebut Justru Menurunkan Tingkat Profit Karena Menghilangkan Ketergantungan Kapital Tenaga Kerja Nah Ini Paradoksnya Kalau Dituntut Produksi Kapital Yang Menuntut Semata Mata Produktivitas Berarti Dia harus Menyediakan Konstan Kapital Yang Lebih Besar Yaitu Alat Produksi Yang Lebih Besar Ini Produktivitas Beneran Melonjak Jauh Tapi Konstan Kapital Alat Kerja Itu Tidak Menciptakan Nilai Jadi Apa Dengan Kita Membeli Banyak Alat Kerja Menurunkan Tenaga Kerja Itu Meningkatkan Produktivitas Tapi Menurunkan Tingkat Profit Yaitu Karena Menghilangkan Ketergantungan Kapital Tenaga Kerja Naikan Konstan Kapital Walau Berperan Dalam Produktivitas Tidak Memberikan Nilai Baru Pada Proses Produksi Ini Yang But Ditekankan Dan Mark Sudah Ngomong Itu Wealth Is Created By Labor Yoi Kalau Kata Adalah Ada Partai Ngomongin Kaya Gitu Wealth Created By Labor Yoi Nah Apa Jadi Tenaga Kerja Justru Yang Menciptakan Nilai Lebih Nilai Lebih Yang Diapropriasi Sebagai Surplus Value Yang Diakumulasi Oleh Kapital Konstan Kapital Gak Gak Sih Itu Ini Menunjukkan Adanya Hukum Tendensi Kejatuhan Profit L PRPF Let Law Law Of Tendensi Rate Profit Tufol 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 Yang Tera Itulah Kejatuhan Tufol Berarti Hukum Tendensi Kejatuhan Profit Pada Peningkatan OCC Temen Juga Beberapa Hari Yang Lalu Masih Lihat Itu Jadi Poinnya Kemajuan Teknologi Itu Menuntun Pada Kemajuan Teknologi Itu Menuntun Pada Inovasi Terhadap Alat Produksi Yang Justru Menciptakan Produktivitas Menghilangkan Ketergantungan Ketergantungan Terhadap Variable Kapital Hidup Kerja Yang Akan Menghancurkan Kapital Kapitalis Maksudnya Karena Hilangnya Eksploitasi Karena Hilang Surplus Value Disana Produktivitas Yang Naik Via Produktivitas Yang Naik Via Alat Kerja Itu Tidak Bisa Di Apropriasi Surplus Value Atau Tidaknya Pada Pandangan Ortodoks Sudah Bisa Di Apropriasi Surplus Value Pada Pada Oleh Kapitalis Ya Karena Uangnya Keputer Disana Uangnya Keputer Di Alat Produksi Namun Hendricks Menolak LTRPF Ini Hukum Tendensi Kejatuhan Profit Yang Dipandang Hanya Berkutat Pada Asal Usul Krisis Namun Gagal Melihat Keniscahian Krisis Dalam Kapital LTRPF LTRPF Ini Ya Itu Tadi Cuma Mekirin Awal Krisis Ini Asal Dari Mana Itu Tadi Si OCC Ini Peningkatan OCC Peningkatan Produktivitas Dan Menurutnya Profit Dari Alat Kerja Tapi Gagal Lihat Kalau Ada Keniscahian Krisis Dalam Kapital Menurut Hendricks Hendricks Berargumen Kalau Ada Batasan Faktor Kualitatif Yang Memelenggu Peningkatan OCC Ada Boundary Ada Ya Ada Batasan Dan Faktor Kualitatif Yang Gak Bisa Diletakkan Oleh Sidaknya Sampai Saat Ini Dan Gue Yakin Gak Bisa Diletakkan Oleh Mesin Gitu Gak Bisa Diletakkan Oleh Melihat Gak Gak Memahami Bahwa Dengan Menaiknya Naiknya Produktivitas Maka Dengan Asumsi Konsumsi Konsumsinya Juga Besar Ya Produkitas Tinggi Konsumsi Yang Tinggi Maka Keuntungan Nilai Lebih Relatif Selalu Muncul Selalu Berhiringan Dengan Produktivitasnya Ini yang gak dipahamin oleh proponen OECC ya. Hendricks juga melihat adanya intervensi editorial angles. Ini udah masalah referensi. Udah mega nih ngomongin kalau di masa itu. Hendricks juga melihat adanya intervensi editorial angles yang mengubah pandangan Marx yang melihat LTPRF dan krisis kapitalisme independen terhadap satu sama lain. Angles melihat OECC itu jadi sebuah... OECC itu bisa menjelaskan krisis karena OECC itu mengandaikan kondisi krisis. Jadi dia gak lepas ikatannya antara LTPRF dan krisis kapitalisme. Padahal Marx, menurut Hendricks, Marx itu memisahkan antara LTPRF dan krisis kapitalisme. Maksudnya LTPRF itu bisa terjadi tapi itu bisa juga gak mengunculkan krisis kapitalisme dan krisis kapitalisme pun bisa terjadi tanpa ada LTPRF. Marx menempatkan perkembangan daya produktif terhadap mode produksi kapitalis tidak berhubungan dengan produksi kekayaan. Jadi menurut Hendricks, perkembangan produktivitas naik ini itu gak ada hubungannya dengan penciptaan kekayaan ya. Produksi dan konsumsi kapitalis dideterminasi secara berbeda dan bersifat antagonistik di mana antagonisme ini menjadi prakondisi dari penjualan tenaga kerja dan imanen dalam bentuk upah. Produksi dan konsumsi berada di dua rilem. Produksi berada di rilem produksi, di rilem labor, dan konsumsi berada di rilem konsumsi setelah sirkulasi bahkan. Dideterminasi oleh dua hal yang berbeda, gak ada hubungannya antara produksivitas naik, terus penjualan juga naik, gak ada. Dan mereka bersifat antagonistik bahkan. Kalau misalnya kita terima teori ekonominya supply and demand, si siapa namanya orangnya? Jadi ya, Adam Smith, supply and demandnya turun. Jadi antagonistik gitu. Ya, gitu ya. Di mana antagonisme ini menjadi prakondisi dari penjualan tenaga kerja. Antagonisme ini akhirnya hadir sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja karena dengan kerugian dalam pasar ini misalnya terjadi banjir-banjir overproduksi ini justru kapitalisme ini banjir dengan membanjiri pasar seperti ini kapitalisme ini thriving karena bisa menjadi basis atas penjualan tenaga kerja upah orang-orang pada bekerja kan karena kemiskinan jadi makin absolut logika kapitalis yang bertumbuh pada daya produktif kapital yang terus mendorong overproduksi dan overakumulasi lah yang menjadi problem menurut Heinrich. Karena kapital itu lebih mikirin bagaimana itu berproduksi kan dan bagaimana gue bisa mengakumpulasikan. kalau menurut Heinrich ini yang harusnya bisa jadi titik titik yang harus kita ketok-ketok terus tuh itu overproduksi dan overakumulasi itu yang bisa jadi krisis. Komoditas tak terjual dari overproduksi dan kapital tidak tervalorisasi dari overakumulasi yang dalam antagonisme kelas menghasilkan kondisi krisis. komoditas yang banjir ini justru banjir terus gak kejual itu jadi bentuk kapital yang tak tervalorisasi kan gak ada pertambahan nilai di sana dan overakumulasi akhirnya tidak terjadi karena pertambahan nilai yang ini tidak bisa diapropriasi gak bisa diambil oleh dia. Nah ini justru jadi kondisi krisis. krisis tidak muncul dari LTPRF gak muncul dari semata-mata produktivitas naik tapi setelah itu menurut dia jadi produktivitas naik kalau konsumisinya masih ada gak mungkin terjadi tapi justru produktivitas naik kalau dia banjir di pasar yaitu overproduksi seperti yang Marx bilang itu jadi apa jadi justru jadi kondisi krisis krisis tidak muncul dari LTPRF tapi dari daya produktivitas kapital yang heran pada mode produksinya yaitu krisis realisasi krisis realisasi atas nilai nilai dari komunitas yang tercipta maka kontradiksi fundamental dari kapitalisme terjadi antara tendensinya untuk produksi nilai lebih tiada henti dan terbatasnya realisasi terhadapnya yang berdasarkan pada kondisi antagonistik dari distribusi antara konsumsi dan produksi bahwa hasrat hasrat dari kapitalisme yang ingin produksi terus ini padahal gak mungkin terjadi karena ada terbatasnya realisasi nilai itu yang mungkin ini butuh ditelisik lebih jauh tapi kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas kalau kita pikir-pikir itu kebutuhan manusia itu sebenarnya terbatas nah ini bisa-bisa jadi contending point yang bisa-bisa kita perdebatkan kebutuhan manusia sebenarnya terbatas dan tendensi kapital ini yang terus-terusan buat mendorong produksi ini nih justru gak mau justru malah jadi menghancurkan kapital itu sendiri karena kebutuhan manusia yang terbatas ini nanti terpenuhi berarti banyak barang yang gak bakal terrealisasi banyak barang yang gak bakal kebeli nilainya akhirnya hilang tidak terrealisasi kan the condition for immediate exploitation and the fore realization of that exploitation are not identical not only are they spread in time and space they are also spread in theory the former is restricted only by society productive forces the latter by the proportionality between the different branches of production and by society power of consumption jadi poinnya antara eksploitasi dan realisasi kondisi dari eksploitasi dan realisasi dari eksploitasi tersebut realisasi dari nilai itu tuh beneran berada di realm yang berbeda yang satu di produksi, satu di sirkulasi, satu di konsumsi yang satu ada di yang satu terletak di pabrik kalau bisa disebut yang satu terletak di pasar bahkan di rumah yang satu didasarkan pada produktivitas yang satu didasarkan pada kemauan kita untuk mengonsumsi atau kebutuhan kita ini juga membatah para kritik yang menempatkan Hendricks sebagai proponen dari teori under consumption ini banyak, ternyata banyak yang melihat Hendricks ini yang coba ngebatalin, ngebatalin yang coba ya itulah nolak OCC ini nih dan LTPRF ini sebagai bentuk under consumption ya sebagai proponen dari teori under consumption teori under consumption melihat menurunnya variable kapital berdampak pada upah rendah yang membatasi daya konsumsi kelas pekerja jadi melihat semata-mata karena banyaknya pengangguran jadi kemampuan daya belinya rendah gitu loh namun kondisi upah lebih rendah dibandingkan nilai total produksi adalah kondisi permanen yang tidak menciptakan kondisi krisis menurut Pits ini udah ada di zaman sekarang juga ini udah terus-terusan terjadi dan tetap aja konsumsinya ada jadi gak pernah ada krisis dari sini dari under consumption ini gak pernah ada bagi Hendricks krisis under consumption bukan ekspresi dari kontradiksi kapital tanpa mengadaikan mengadaikan overproduksi under consumption itu hanya bisa terjadi dengan adanya overproduksi kalau menurut Hendricks Hendricks menekankan validasi sosial sebagai prinsip kunci nilai kapitalis disini kapitalis mengalami kesulitan secara konstan untuk memvalidasi produk kerja sebagai komoditas pengusung nilai yang terrealisasi saat pertukaran terjadi yaitu krisis adalah kegagalan validasi sosial bahwa nilai-nilai yang tidak terrealisasi ini berarti tidak tervalidasi oleh sosial sosial tidak membutuhkan hal itu sosialitas tidak membutuhkan hal itu makanya validasi sosial itu jadi penting banget dalam konsepsinya NRM atau lebih baiknya NRJ maka antagonisme kelas akan selalu ada dan menjadi kontradiksi fundamental dalam kapitalisme ia bukan menjadi sumber dari krisis tapi menjadi keniscayaan dari krisis jadi keniscayaan dari krisis itu antagonisme kelas anadanya itu under consumption sama over production itu semuanya mengasumsikan adanya kelas ya adanya yang jual dan beli tenaga kerja ya iya gitu pak lanjut dulu apa gimana pak sebentar gue minum dulu deh gimana nih pak santai terserah mau lanjut dulu apa mau diskusi dulu bebas lo minum dulu aja selalu gue kelamaan ya soalnya santai pak sejujurnya bab 6 lebih panjang pak bab 6 soalnya apa mau diskusi dulu ayo terserah sih kalau gak ada oke lanjut kasih aja lanjut aja oke oke nanti akhir seru sih kayak nge-review dulu padahal kita mau baca nah iya nah iya pokoknya intinya itu di bab 5 ini akhirnya penekanannya itu pada masalah kegagalan UCC dan LTPRF itu tidak terjadi tapi di sisi lain eh tetapi secara keseluruhan pada bab 5 ini nih si pits ini membawa aroma itu kalau NRM ini nih jadi pisau pisau bedah analisis yang baik ya bisa disebut ya tapi NRM ini kelupaan satu hal yaitu antagonisme kelas menurut dia kalau NRM bisa masukin antagonisme kelas oh iya bagus banget ini tuh tapi di sisi lain antagonisme antagonisme kelas ini apa konseptualisasi dari antagonisme kelas ini terjadi pada posisi pada kondisi dimana kerja itu dapat di miss apa bisa dihitung miss robel dapat terhitung nah posisinya post-off price gak kayak gitu ini dijelaskan di bab 6 ya bab part 2 ini bab 6 sampai bab 10 ini bakal ngomongin poso price terus poso price poso price terus-terusan dan secara spesifik dia bakal ngebedah bahwa poso price ini nih jadi ortodok maksism yang baru yang justru kalau misalnya kita diemin aja bakal bermasalah kalau menurut pitch makanya kita harus bedah ini NRM itu punya masalah tapi poso price poso price ini nih menurut dia terlalu berbahaya yoi kalau dibiarkan tapi poinnya gitu lah operais opraismo atau posopraismo eh bab 6 imanens multitudine empire ini semuanya judul dari karyanya negeri ya operais mo to posopraismo seperti dijelaskan bab 4 operais mo terinspirasi perjuangan kelas sirka 60-an dan 70-an oleh pekerja itali operais mo yang mencoba untuk keluar dari praksis yang telah digariskan oleh partai sebagai pekerja namun mereka berfokus pada bentuk kerja maupun pekerja spesifik yang bertempat pada pabrik jadi operais ini nih jadi dua hal nih yang harus dilihat dari operais operais ini lahir dari kalau bisa tuh resistensi resistensi mereka atas apa yang digariskan oleh Soviet ya praktek-praktek harus dilakukan komunis tuh kayak begitu terus mereka gak setuju nah tapi tapi justru mereka cara mereka untuk keluar dari garis partai ini itu justru dengan membahas partikularitas dari pekerja yang bertempat bertempat di pabrik-pabrik spesifik dalam hal ini pabrik-pabrik di daerah apa gue lupa namanya daerah Italia Selatan gitu deh karenanya analisis operais bertumpu pada relasi antagonistik para pekerja pabrik saat mereka masuk ke dalam kapital operais mencoba untuk menjelaskan bagaimana apa penindasan itu terjadi pada pekerja pada pekerja pabrik dalam pekerja dalam pabrik pada proses kapital ini posoprais di sisi lain mencoba menjelaskan bentuk kerja dan pekerja baru di masa kemajuan internet ini nah posoprais sekarang itu di sisi lain itu mencoba untuk menjelaskan bagaimana bentuk kerja ini akhirnya tidak terikat lagi sama tempat kerja yaitu pabrik dan cara kerjanya juga berubah di masa kemajuan internet ini kok bisa dibilang sih masa kemajuan internet tapi poin utamanya intinya dunia yang modern transisi antara oprais ke posoprais menekankan pada kegiatan kreatif yang muncul dalam kerja imaterial baru terjadi pergeseran karyan negeri setelah 80-an yang sebelumnya berfokus ke Marx menjadi Spinoza mengganti kelas pekerja dengan multitude mengganti antagonisme kelas dengan imanensi ini kok bisa disimpul apa diringkas gitu gini jadi menurut si Pitts itu ada perubahan itulah di tahun 80-an dari Marx ke Spinoza kelas pekerja jadi multitude kerja ini jadi multitude antagonisme menjadi imanen hegeri melihat Spinoza menawarkan pendasaran filosofis yang tidak dimiliki Marx namun Pitts melihat imanensi Spinoza mempunyai implikasi anti-dialektik karena imanen ini mungkin diskusinya di tempat lain tapi pertanyaan juga imanensi itu juga imanensi itu monistik tapi Hegel itu sangat monistik juga jadi monistiknya mungkin ada di Grin ya Spinoza ini monistiknya mungkin lebih tinggi daripada Hegel tapi Hegel katanya enggak absolut banget jadi semonistik apa Hegel jadi ya intinya itulah ini harus kita cek tapi intinya itu si Pitts melihat spinoza mempunyai implikasi anti-dialektik perjuangan kelas yang mendorong perkembangan kapitalis tidak lagi bersifat anagonis tapi monistik patahan ini terlihat antara karya Marx Beyond Marx and The Savage and Romali saat sekitar berapa tahun lumayan lama soalnya si Negri di penjara di sini kan diantara Marx Beyond Mark sama Saved Sanomeli yang belakangan Saved Sanomeli menggantikan pemahaman dialektika pada mediasi menjadi imediasi murni sudah tidak ada lagi mediasi antara kerja dan nilai eh salah antara antara kerja dan 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 materialnya gitu loh dalam hal ini entah itu komoditas maupun kebutuhan subsistensinya tapi semuanya udah di apa dihilangkan jadi mediasi murni semata ini beriplikasi pada kapitalisme dilihat sebagai kumpulan bentuk sosial dan menghilangkan aspek antagonistik menjadi positivistik salah satu yang mendasari perubahan ini menurut adalah penolakan otonomisme terhadap kerja sebagai bentuk penindasan menjadi sumber kreativitas kooperatif dan komunikatif yang menghasilkan nilai tak terhitung menjadi kekuatan positif tak terbatas jadi si siapa namanya si siapa negeri negeri ini menolak bentuk otonomisme kerja sebagai bentuk penindasannya justru diubah menjadi otonomisme kerja itu menjadi sumber dari kreativitas kooperatif dan komunikatif menjadi hal yang tidak dapat dihitung gak ada proses abstraksi berarti disana gak ada nilai abstrak disana gak ada apa kerja abstrak salah gak ada kerja abstrak sana justru sebagai point of liberation kerja jadi kekuatan positif tak terbatas spinoza negeri menempatkan semua hal sebagai singular monad berbeda dengan dialektika negatif yang melihat realitas dari kontradiksinya spinoza versinya negeri memahami semua hal ini setingkat gitu loh setara itu gak bisa disebut sebagai singular monad posisinya gak ada antagonisme gak ada proses dialektis lagi gak ada A dan bukan A gak ada bourgeois proletar gak ada penjual pembeli lagi dan gak ada kontradiksi berarti disana kalau semuanya sama kan kreativitas manusia yang adalah hasil praktek kreativitas manusia adalah hasil praktek mengasumsikan kapital sebagai kekuatan alien yang mengontrol kita dimana negeri justru melihatnya di bawah dipandang oleh pitch itu justru jadi kekuatan alien yang mengontrol kita maksudnya kekuatan alien disini kreativitas manusia itu sebenarnya digariskan di mold itu apa ya di mold ya dibentuk dicatak kreativitas manusia itu dicatak atas kebutuhan kapitalistik sebenarnya sekarang kan kreativitas kita tuh buat hp yang lebih efisien buat aplikasi yang lebih apa buat mos yang lebih ergonomis buat apa yang lebih apa itu kan semuanya kerjaan kapitalistik tuntutan kapitalistik itu kan sebenarnya kekuatan alien yang mengontrol kita nah negeri justru sebaliknya kalau negeri melihatnya itu apa justru di bawah kontrol kita kreativitas manusia ini justru jadi kekuatan kita gitu maksudnya man en sih melihat multitude multitude sebagai satu dengan dunia yang ciptakannya yang menjadikan praktek manusia eksis untuk dirinya dalam dunia ini ini mulai mengkontraskan ya antara emanensi sama dialektika emanensi itu ngeliat multitude ini kata ganti kerja kalau di sono kalau di dialektika kerja atau multitude ini satu dengan dunia yang ciptakannya jadi yang memproduksi dan hasilnya itu sama jadi mereka eksis untuk dirinya dan kan dialektika kan gak dikontrasin di 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 apa namanya dilawankan gitu emanensi mengasumsikan hilangnya kekuatan abstrak kapital dan relasi sosial yang diimplikasikannya namun kapital masih tetap bertahan sebagai hasil dari praktek manusia yang bukan untuk dirinya bahwa apa emanensi emanensi ini gimana ya kata-kata imanensi tidak mengandaikan lagi adanya bentuk abstraksi abstraksi dan relasi sosial dari implikasi dari abstraksi ini ya tapi justru melihat kapital itu sebagai hasil kerja kok bisa sebut hasil dari praktek manusia yang bukan untuk dirinya jadi semacam apa sebut altruisme gitu kali ya mungkin ini pertanyaan gue gak pernah baca negeri gue ngomong dalam masyarakat kapitalis segala hal dan relasi yang menindas kita termediasi dalam bentuk nilai kreatifitas tidak dapat dilihat dilihat semata sebagai realisasi kuantitas dalam masyarakat kapitalis tapi selalu eksis dalam mode yang terus ditolak ini menurut dialektika masyarakat kapitalis dalam masyarakat kapitalis semuanya semuanya itu apa semua hal semua relasi yang ada semua hal dan relasinya itu dimediasi dalam bentuk nilai kreatifitas ini jadi realisasi kuantitas dalam masyarakat kapitalis jadi realisasi kuantitas itu hal yang dapat dihitung gitu maksudnya tapi dia selalu eksis dalam mode yang selalu yang terus ditolak dia selalu eksis karena itu bagian dari subjektivitas kita tapi selalu ditolak karena itu diabstraksi dalam upah kan jadi di universalitas kan karya-karya negeri setelah dipenjara gagal melihat ini dan malah terjebak dalam relasi sosial kapitalis dan bentuk menampakannya hanya semata-mata dari appearance-nya ia melihat perkembangan kapitalisme yang selalu mengungkap emansipasi manusia malu kekuatan populer dan perkembangan teknologi ini pembacaan populer menurut dia sekarang posopraise itu yang dapat momentum makanya hampir semua pembacaan kiri itu kayak pembacaan posopraise jadi emansipasi manusia itu perkembangan kapitalisme itu justru jadi bentuk emansipasi manusia ini in a way kedengerannya agak akselerasionis ngomong-ngomong tapi memang akselerasionis juga punya tumpuan terhadap posopraise perkembangan kapitalis itu menjadi emansipasi manusia punya potensi buat jadi emansipasi manusia melalui kekuatan populer yaitu masa dalam hal ini dan perkembangan teknologi inovasi yang ada harus digas terus sekali itu itu sampai menjadi sinonim dengan globalisasi yang menghilangkan perbatasan dan terjadinya konsentrasi kekuasaan yang imanen jadi udah hilang batasan batasan internet yang menghilangkan pembatasan itu dan hilangnya juga konsentrasi kekuasaan yang transcendent jadi akhirnya jadi kekuasaan yang imanen sekarang semua orang itu punya kemampuan untuk bersuara kekuasaan ini berada pada kekuatan konstituen multitude yang menggerakkan empire ini bakal jelasin panjang lebar bahwa apa itu kekuatan konstituen power tapi poinnya konstituen power ini jadi hal utama yang menurut negeri itu apa ya jadi konstituen power inilah yang mendasari kekuatan imanensi dari multitude sedangkan kalau di NRM atau teori konstitusi nilai pits dalam hal ini melihatnya di teori konstitusi nilai itu kekuatan konstituen itu tidak dimanifestasi eh salah kekuatan konstituen itu tidak imanen dalam masyarakat tapi dia dimanifestasi via nilai dimediasi oleh nilai dimanifestasi via mediasinya itu nilai ya kira-kira gitu saya jelasin kekuatan kekuatan kapitalis hanya dapat merespon valorisasi diri kreativitas pada multitude walau sebenarnya kapital yang membuat dan menghambatnya multitude terbatas oleh perubahan empiris dalam kerja karenanya yang menciptakan material labor yang menjadi cangkang tempat hidup multitude atau kerja disini ya pokoknya menurut versinya sih gimana ya gue versinya dari dari yang gue pahamin kalau ada orang baca negeri mungkin bisa lebih detail ngejelasin dari yang gue pahamin si negeri ini melihat kerja itu sebagai multitude tapi gak semata-mata kita cuma ganti kata doang ya cuma multitude itu kerja enggak tapi multitude ini kayak ngejelasin lapisan ya banyaknya lapis dari kehidupan manusia gitu dan kerja itu salah satunya jadi gak cuma kerja doang tapi ada hal-hal lain itu kayak kreativitas komunikasi kognitif kooperatif kayak gitu-gitulah lebih banyak tapi in a way ini kerja nah multitude ini tidak terbatasi oleh perubahan terbatasi oleh perubahan empiris dalam kerja jadi multitude hanya bisa berubah ber terrealisasi bahkan yang menjadi senjata buat revolusi kalau bisa boleh disebut itu harus didasari pada perubahan kerja karenanya ia menciptakan materialnya berhal labor kerja yang tak bisa yang bukan materialnya yang tak bisa dihitung nanti poinnya menjadi cangkang tempat ia hidup namun multitude tidak mengindahkan subjek planetarian karena ia tidak memiliki hubungan deterministik dengan daya kapital multitude ini dimiliki oleh semua orang multitude ini dalam negeri itu oh iya mungkin itu kalian multitude lebih kayak daya kreatif kali lebih lipatnya kerjakan juga daya kreatif tapi kreatif disini bukan kreatifitas maksudnya kreatif menciptakan daya-daya kreatif dari versinya si negeri multitude ini dimiliki semua orang jadi tidak ada subjek planetarian disana dan karena tidak ada subjek planetarian makanya tidak memiliki hubungan deterministik dengan daya kapital jadi semuanya itu imanen mulung-ulung mulung multitude menjadi figure independen yang dapat memenuhi dirinya yang perubahannya mempengaruhi kerja perkembangan multitude memperlihatkan empire datang tidak dari luar tapi datang dari dalam nah empire ini juga kata ganti negeri buat kapitalisme tapi gimana ya gak cuma semata-mata kata ganti doang jadi menurut dia sekarang tuh kita masuk ke membabakan empire gitu kalau bisa disebut dulu ada kingdom terus ada nation sekarang ada empire nah empire ini jadi kayak jala apa kok jala siapa namanya sebetanya gurita itu punya apa gurita punya tentak 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 kapitalisme gitu loh empire empire tuh kayak tentak kapitalisme kalau bisa disebut ya poinnya itulah jadi apa jadi sekarang tuh masa kapitalisme dalam bentuk empire empire gini loh globalize ya globalisasi lah perkembangan multitude memperlihatkan empire datang tidak dari luar tapi dari dalam jadi empire sendiri itu memanifestasi terrealisasi salah terrealisasi oleh kreativitas kita kalau menurut negeri tidak terbatasan multitude ini justru semakin melebar melebarkan dan intensifikasi mengintensifikasi pasar dunia yang menjadikan perkembangan kapitalis sebagai hal yang positif afirmasi positif terhadap segala perubahan ini akan merendahkan pemikiran kritis pada relasi sosial kapital yang mencaratkan perubahan radikal udah gak ada tuh kebutuhan atas perubahan radikal menurut si negeri karena perubahan semuanya datang dari dalam ya mantap ya pokoknya gitu lah ya terus masuk ke sebab selanjutnya from the revolution to the celebration of war dari penolakan jadi perayaan kerja negeri mengembalikan kepernikahan inversion dari pronti workeris ya dimana kelas pekerja menjadi motor perubahan dari kapitalis ini kelas pekerja lah yang mengembangkan kapital gue butuh ngejelasin ini juga si Pits disini akhir kayak ngasih lihat sedikit perbedaan ya ya sedikit perbedaan tapi implikasinya banyak sih antara price workeris sama cost of price of price itu lebih menekankan pada spesifikasi kerja workeris itu menekankan pada ini kepernikahan inversion yaitu apa pekerja ini jadi yaitu source of wealth dan source of value gitu loh jadi kerjaan yang punya otot gitu istilahnya nah sama post of price yang semua orang pekerja seperti itu tapi ya kita bedah itu jadi itu operasi sama workeris juga ada-ada perbedaan ya workeris itu secara spesifik menempatkan pabrik dan sosialitas eh sosialitas kerja itu dalam pabrik sedangkan kalau tronti itu menekankan pada pekerja itu sendiri jadi di pabriknya semata gitu bahkan gak di pabriknya dia maaf pekerjanya pekerjanya ini dan si post of price nanti yang bakal dijelasin lebih panjang ya negeri intinya apa justru menggunakan skema terbalik dari kopernikan inversion jadi kopernikan doang nih soalnya kopernikan inversion kan kopernikan yang udah dibalik jadi kopernikan doang yaitu definisi dari kopernikan inversion itu kelas pekerja menjadi motor perubahan dari kapitalis sekarang kelas pekerjalah yang membangkan kapital kelas pekerja dulu motor perubahan disini maksudnya punya potensi buat berubah dari kapitalis bahwa kapitalis itu selalu mencoba untuk membendung perubahan itu dari kelas pekerja dengan caranya dieksploitasi kan tapi justru di negeri itu kelas pekerja yang mengembangkan kapital jadi kapital hidup sendiri gitu di dalam imanen secara imanen oleh pekerja misalnya revolusi dari kelas pekerja menciptakan reaksi dari kapital yaitu teknologi baru praktik kerja baru yang akan mengikuti jadi perubahan-perubahan yang selama ini terjadi oleh kelas pekerja itu justru di apropiasi misalnya diadopsi oleh kapital untuk menciptakan teknologi baru untuk menciptakan praktik kerja yang baru operaisi melihat kelas pekerja memiliki kapasitas revolusi sama masih mirip nih sama si siapa workeris berbeda dengan mazah Frankfurt yang dipandang hanya menjelaskan kapasitas kapital dalam mengatur masyarakat Pits melihat ini sebagai kesalahan interpretasi Adorno DKK justru menekankan kritik manusia menjadi celah dari dominasi dan sebaliknya dapat mendominasi ke masyarakat kapitalis Pits melihat interpretasi operais yang melihat eh gimana ya kata-katanya Pits gak setuju sama ya Pits gak setuju sama interpretasi operais yang ngelihat mazah Frankfurt ini cuma bisa menjelaskan kapasitas kapital dalam mengatur masyarakat nah justru apa menurut Pits Adorno DKK ini menekankan praktik manusia yaitu kerja itu jadi celah dan dominasi celah dari dominasi yang sebaliknya dapat mendominasi masyarakat kapitalis ini terlihat pada gerakan pekerja Itali tahun 60-an yang mendorong penaikan upah tuntutan ini bukan semata untuk meningkatkan produktivitas namun justru sebagai upaya penolakan kerja dimana upah memiliki melebihi produktivitas tuntutan bukan ngomongin tuntutan kerja di tahun 60-an ini tuntutan para pekerja tahun 60-an ini gak minta kenaikan gaji dengan iming-iming produktivitas naik enggak justru mereka itu sebagai bentuk penolakan kerja jadi sengaja minta untuk yang gak masuk akal supaya gak ada produktivitasnya itu apa tuntutan upahnya itu di atas produktivitas gitu jadi akhirnya gak ada gak ada surplus disana hal ini membuat neger menginflasi ekonomi dan politik sebagai hal yang sama diinflasi di inflate disamakan gitu ya antara ekonomi dan politik jadi sejajar perjuangan ekonomi adalah perjuangan politik menurut negeri dalam karya empire argumen di atas argumen kalau ekonomi dan politik itu sama diatributkan sebagai kapasitas multitude untuk mengubah dirinya dalam pertolongan global dan menciptakan imaterial labor bahwa via imaterial labor ini perjuangan bisa dilakukan di dua dimensi ini ekonomi dan politik konsepsi kerja imaterial tersebut menghilangkan segala bentuk ukuran kerja pembayaran dan produktivitasnya jadi udah gak ada sama sekali itu kreativitas manusia itu udah bisa dihitung dalam hupah udah hilang pembayaran juga akhirnya dilakukan via yang lain kan dengan fame gitu dengan ketenaran dan produktivitas juga akhirnya gak semata-mata seberapa banyak barang yang gue bisa ciptakan tapi orang joget di tiktok juga produktif banget ternyata sekarang kan tajir lokasi kerja pabrik menjadi titik investigasi yang menjadi titik sebagai titik investigasi menjadi runtuh menurut posopraise digantikan oleh politisasi segala hal tadinya operasi itu menekankan pada kerja sebagai titik investigasi ya kalau kalau mengomongin revolusi pekerja itu dimulai dari publik kalau menurut opraise menurut opraise itu runtuh menurut opraise yaitu digantikan oleh kualitas politisasi segala hal karena perjuangan ekonomi juga perjuangan politik bahwa kapasitas apa bahwa multitude itu juga bisa menciptakan tatanan global yang baru jadi semua hal adalah politik yoi politik yang depan lima opah tidak lagi menjadi alat eksploitasi tapi menjadi ekspresi dari kekuatan kelas pekerja opah jadi yaitu otot otot kelas pekerja itu bisa dilihat dari upah kalau saya sebut kelas pekerja menjadi multitude ia dapat mempengaruhi kemampuan kapital untuk menguasai dan mengontrol yang berimplikasi pada krisis pengukuran terhadap menurut posopraise jadi dengan kemampuan kelas pekerja sebentar wait yuk lanjut kelas pekerja menjadi multitude ia dapat mempengaruhi kemampuan kapital untuk menguasai dan mengontrol yang berimplikasi pada krisis pengukuran jadi kelas pekerja ini jadi yaitu tadi karena menjadi apa perkembangan kapital itu jadi didikte oleh kelas pekerja ini maka apa ya jadi punya kemampuan untuk menguasai dan mengontrol jadi hilang sama sekali sama sekali proses abstraksi kerja hilang sama sekali cara pengukuran akhirnya menciptakan krisis pengukuran itu is gimana sih pakai begini mulu ya wait wait kelas pekerja menjadi multitude ya ini tadi udah pemahaman opraise dan post opraise terhadap marxisme bertumpu pada perubahan pada masyarakat yang mengharuskan perluasan LTV opraise dan post opraise ini apa teorinya didasarkan pada labor theory of value ya bahwa pekerja ini menciptakan nilai gitu nah jadi dengan dengan mengasumsikan pekerja ini menciptakan nilai maka pekerja punya kekuatan kan disana itu menciptakan nilai dan perubahan 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 yang dia asumsikan oleh mereka itu mengharuskan mengharuskan LTV ini tidak diluaskan peluasan LTV kerja abstrak ini menjadi kerja yang menciptakan kebutuhan dirinya yang memaksa kapital untuk memenuhinya pitch melihatnya berbeda kerja abstrak mensublasi kebutuhan konkret dan pengalaman namun tidak diekspresikan dalam bentuk positif kerja abstrak bukan kekuatan yang mendominasi tapi menjadi ekspresi yang hasrat tak terbendung dari pekerja pekerja yang gagal dilihat negeri kerja abstrak bukan kekuatan yang mendominasi tetapi menjadi ekspresi dari hasrat tak terbendung pekerja yang gagal dilihat oleh negeri jadi kerja abstrak ini tidak sebagai apa ya sebagai bentuk imanensi dari pekerja jadi pekerja udah gak butuh yang hal lainnya karena semuanya udah di penuh oleh kerja abstrak ini gak menurut dia malah justru apa jadi ekspresi hasrat tak terbendung sebenarnya ini bukan kekuatan yang mendominasi lagi kalau menurut kelas pekerja mendorong destruksi rasionalitas kapitalis dan relasi sosial yang ada negeri justru melihatnya sebagai kemampuan selebratoris dari positifitas dan produktifitas kelas pekerja hal ini menjadi kekuatan konstituen multitude yang tidak mencoba untuk menegasikan kapitalisme namun menjanjikan resolusi dari dalam negeri melihat kerja akhirnya menjadi kekuatan yang bisa mendominasi ini bisa menciptakan bisa menghancurkan rasionalitas kapital dan relasi sosial yang ada jadi justru ini harus dirayakan ini dari untuk positifitas kelas pekerja ini ini juga menjadi kekuatan konstituen multitude dalam menegasikan kapitalisme eh salah menjadi hal ini menjadi kekuatan tidak mencoba untuk menegasikan menjadi kekuatan konstituen multitude tapi bukan untuk menegasikan kapitalisme tapi untuk menjadikan resolusi dari dalam konsumsi konsepsi atas penghapusan kerja dihilangkan negeri yang dilihat telah terrealisasi dalam komunisme elementer dan spontan yang koeksis dalam kapitalisme kontemporer konsepsi penghapusan kerja itu pertama menurut negeri itu ada komunisme elementer komunisme komunisme itu sudah terjadi gitu day to day dalam praktek praktek tertentu gitu nah ini makanya konsepsi atas penghapusan kerja yang penolakan kerja yang dibangun oleh opraise dan workeris itu sudah terrealisasi menurut negeri jadi sudah koeksis dalam kapitalisme kontemporer karena itu terjadi seharian banyak hal poinnya itu banyak hal yang tak banyak kerja yang tak terhitung sebagai kerja itu dilakukan oleh manusia poinnya itu jadi menurut negeri sudah ada dong berarti bagi harga negeri kebebasan kebebasan tercipta melalui kekuatan konstituen dari multitude kebebasan tercipta melalui kekuatan konstituen dari multitude multitude secara positif mendorong batasan kapital dengan kebutuhan dan aktivitas baru muncul kebutuhan kebutuhan baru kebutuhan atas apa sih itu yang trendy gitu misalnya terus aktivitas baru maksudnya aktivitas baru itu kayak kerja kerja yang baru gitu yang dulu gak ada sekarang itu ada kapital beradaptasi dalam menangkap nilai tak terukur yang diproduksi nah si Ipits ini justru ngeliat kapital tuh malah beradaptasi banget dalam menangkap nilai-nilai ini yang yang negeri liat yang negeri liat tak terukur itu justru malah diadaptasi oleh kapital argumen ini didasarkan pada imanensi radikal dari Spinoza dimana kekuatan konstituen muncul dari dalam kapital yang menjadi imanen dan bersatu dalam kapitalisme salah kapitalisme beradaptasi dalam menangkap nilai tak terukur yang diproduksi berarti kapitalisme disini ditempatkan sebagai bentuk bentuk kondisi dimana nilai tak terukur itu muncul dalam proses produksi nah ini muncul argumen ini didasarkan pada imanensi radikal dari Spinoza dimana kekuatan konstituen ya karena itu hal yang manen maka dia muncul dari dalam kapital dan dia itu mempengaruhi kapital segala hal bergerak dalam singularitas dalam simbiosis jadi komunisme itu justru hadir bersamaan dengan kapitalisme hasrat kreatifitas Spinoza menggantikan valorisasi diri Maxian dia secara positif memproyeksikan memproyeksikan konstitusi dirinya jadi valorisasi dari valorisasi diri self-valorization ini kan sebagai bentuk apa ya kompulsi 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 negeri perubahan teoretis ini mengubah penekanan penolakan kerja menjadi perayaan kerja udah gak ada lagi hapuskan kerja ayo kita bekerja valorisasi diri tidak lagi mengkonseptualisikan pekerja untuk mengorganisir dirinya melawan dan melebihi kerja jadi karena udah merayakan kerja udah gak perlu melawan dan melebihi kerja lagi bagi har dan negeri kerja imaterial dan hasrat kreativitas justru mengindikasikan kemungkinan pembebasan melalui kerja kerja hanya mengekspansi kerja abstrak sesuai kebutuhan dan hasratnya ya jadi kerja abstrak yang muncul nanti itu didasarkan pada hasrat kreativitas yaitu valorisasi diri ini berdasarkan yang didikta yang didikta oleh kapital dan kebutuhan kebutuhan dari kerja tersebut juga yang sebenarnya didikta oleh kapital juga nilai bukan lagi kekuatan alien melawan pekerja tapi ekspresi dari sesuatu yang esensial dan tidak terspesifik secara sosial hidup dan kerja menjadi satu pembebasan hanya muncul dalam singularitas ini multitude memproduksi nilainya sendiri hanya dalam produksi kapitalis perubahan hanya terjadi melalui kerja bukan melawan kerja namun pitch tidak menyetujui hal ini dan melihat kebenaran dalam masyarakat kapitalis negativitas masyarakat kapitalis negativitas yang terlihat pada kreativitas diri dikuasai dan terbelunggu oleh kapital bukan sebaliknya jadi pitch justru melihat negativitas eh hal ini sebagai negativitas pertama kreativitas diri itu juga negativitas maksudnya itu dikuasai dikuasai dan terbelenggu oleh kapital bukan dia menguasai dan mebelenggu kapital jadi singularitas ini nih hidup dan kerja menjadi satu pembebasan hanya muncul dari singularitas itu gak mungkin menurut dia soalnya ada antagonisme kelas di sana di sisi lain dengan menempatkan kerja sinonim dengan kehidupan negri berpendapat bahwa pabrik menjadi sosial kerja menjadi hidup dan tempat kerja menjadi poin realisasi produktivitas kooperatif secara spontan jadi karena karena sudah mempolitisasi segala hal jadi pabrik gak cuma terkekang di satu tempat tapi pabrik juga masyarakat gitu pabrik menjadi sosial pabrik segala hal perubahan politik maupun perubahan ekonomi adalah hal yang sama bertolak belakang dengan pronti yang melihat relasi sosial dalam perkembangan kapitalisme menjadi momen dari relasi produksi dan masyarakat menjadi artikulasi dari produksi proses reproduksi yang memungkinkan proses reproduksi yang memungkinkan proses produksi menunjukkan keberadaan antagonisme pabrik menandakan eksploitasi dan perjuangan kelas karena didasarkan oleh proses reproduksi yang tak terhitung justru ini yang siapa namanya posopraise itu malah salah kaprah posopraise posopraise malah melihat proses reproduksi sebagai kerja yang tak terhitung itu jadi apa jadi dilihat sebagai kegagalan kapitalisme gitu loh ini malah sebaliknya si tronti itu malah melihat itu justru keberhasilan kapitalisme karena proses reproduksi ini nih apa di ditekan direpresi oleh proses produksi dan apa itu juga menandakan eksploitasi dan perjuangan kelas ada perjuangan ada antagonisme di sana namun konsepsi kerjai material menghilangkan antagonisme ini dan menjadikan perjuangan kelas sebagai aktivitas kreatif multitude merealisasikan dirinya dalam semua aspek kehidupan yang menempatkan bukan untuk melawan kapital tapi untuk dikontrol dan diambil kapital jadi multitude multitude akhirnya ya sesuai namanya multitude ada di mana-mana gitu dalam semua aspek kehidupan semua hal itu politik semua hal itu ekonomi semua hal itu singular segalanya adalah multitude multitude dan ya juga kapital tapi ya juga perjuangan jadi kapital hidup di dalam pekerja pekerja hidup dalam kapital makanya bukan untuk melawan kapital lagi sekarang multitude tapi untuk dikontrol dan diambil kapital karena dikontrol dan diambil kapital itu menurut negeri itu juga menguntungkan pekerja kalau bisa disebut immanence against dialectic against dialectics dalam karya negeri belakangan ini sok bab selanjutnya dalam karya negeri belakangan ia masih menggunakan konsep subsumsi real dalam menjelaskan hubungan pabrik sosial dengan immanency gerakan subsumsi formal ke real menjelaskan intensifikasi valorisasi kapital beriringan dengan pasar dunia bagi negeri ini menjelaskan logika pabrik melebur secara spasial maupun sosial dalam masyarakat kekuasaannya menjadi absolut immanen dalam pabrik sosial immanency spinoza menghasilkan apa yang subsumsi real jelaskan segala hal menjadi satu sebuah substansi sosial nah negeri melihat ini justru apa negeri justru menggunakan subsumsi real untuk menegaskan immanency spinoza bahwa dengan subsumsi real ini nih kapitalisme berhasil menenguh segalanya maka segala hal menjadi satu jadi substansi sosial bahwa uang itu validasi sosial uang itu memediasi kerja uang itu bentuk bagian dari sosial juga jadi semuanya substansi sosial dengan substansi real kapital beroperasi dalam immanency melalui jaring jaringan hubungan dominasi tanpa ketergantungan pada kekuatan transcendent udah hilang antagonisme kelas betul gak ada transcendent gak ada transcendental objek disana semuanya hanya immanen pekerja dan kapital udah hal yang sama udah gak ada jaringan hubungan dominasi juga hal ini menciptakan socialized labor dimana substansi real bergerak melalui intensifikasi eksploitasi kerja dalam hidup manusia sendiri yaitu emosi kognisi komunikasi pengetahuan bahasa dan afek faktor di atas mengasumsikan bentuk kerja imaterial yang hanya dapat dilihat dalam perspektif immanency negeri immanency radical ini menghapus segala bentuk kontradiksi dan dialektik multitude berada dimana-mana maka masyarakat adalah proses produksi itu sendiri jadi udah gak ada pabrik ya tadi udah gak ada pabrik udah semuanya ada di dalam masyarakat itu sendiri kerja kerja imaterial itu udah dilakukan oleh masyarakat dengan sendirinya kalau masyarakat itu dianggap pabrik berarti semua hal yang dilakukan di masyarakat itu udah kerja dan karena semua hal gak bisa dihitung maka ada kerja imaterial yang terjadi yaitu pada aspek emosi kognisi komunikasi pengetahuan bahasa perjuangan pekerja yang muncul dari antagonisme kelas kini berada dalam imanensi subsumsi real membentuk multitude dalam segala aktivitas perlawanan pekerja tidak ada hal di luar multitude it it therefore affirms only what already is rohkata pits noe noe melihat hard dan negeri membuat kapitalisme menghancurkan rival intrasistemiknya dan menghilangkan poin negativitas kapitalisme terbebas dari rintangan eksternal karena udah ada negativitas karena tidak ada alternatif lain yang ada hanya emmanensi kapitalis jadi independensi dari segala liberatory inisiatif dari pembebas inisiatif pembebasan dari perjuangan upah dari revolusi politik itu eksis karena eksis di dalam dan karena kapitalis perkembangan kapitalis sendiri pits melihat imanentisme hard and negeri ini justru menjauhi Marx yang berdiri dari pemikiran dialektika gak cocok tuh menurut pitch antara imanen pandangan imanen dan pandangan dialektika praktek manusia eksis hanya untuk dirinya tidak dapat melawan dirinya dalam mediasi sosial dari bentuk dominasi ini justru menciptakan kontradiksi dari partikularitas kerja konkret yang secara transcendental abstraksi menjadi universal secara tanah abstraksi menjadi universal malah menjadikan kerja universal dari potensi dirinya akhirnya gak ada kontradiksi dari partikular partikularitas apa akhirnya justru muncul kontradiksi dari partikularitas kerja konkret karena gak dianggap sebagai hal universal tapi justru menjadikan kerjanya sendiri jadi universal dari potensi dirinya jadi universalitasnya muncul di kerja bukan dimuncul di nilainya kan kalau abstraksi kerja kan di abstraksi terus ditaruh di nilain dalam hal ini bentuk nilai dalam hal ini uang oh ini di kerjanya justru Hart dan Negri juga menggunakan argumen Schopenhauer untuk mengkritik over determinasi transcendental menjadi imadiasi dan resolusi dialektika Hegel sebagai multitude di reduksi si Hegel menghilangkan skematik sintetik kantian yang balik ke sosial sintetik itu di bahag yang itu Rangga jelasin dalam memahami uang dan nilai karena menghilangkan potensi mediasi sosial dalam sirkulasi jadi udah gak ada lagi bentuk skema sintetik sosial sosial sintetik karena uang dan nilai itu gak dimedi bukan sebagai mediasi sosial lagi namun dalam empire konflik ini dapat mengkonfrontasi langsung tanpa mediasi pandangan hard negri juga menghilangkan potensialitas dalam menolak transcendensi yang menempatkan kemungkinan dalam kekuatan imanen yang terrealisasi dalam penolakan atas totalitas nah ini yang gue bingung juga salah satunya jadi hard negri ini menghilangkan potensialitas ya tadi semuanya direduksi dalam imanen udah gak ada yang transcendent semuanya imanen udah gak ada potensial semuanya aktual kemungkinan apa semuanya kekuatan kemungkinan itu ada imanen tapi ini ditolak tapi ini sebagai bentuk penolakannya terhadap totalitas kalau imanen itu sebagai bentuk monistik bukan itu bentuk totalitas ini gue gak paham argumennya si Pits disini nanti dielaborasi tapi tetap agak gak paham walau singularitas termediasi dari empire dan multitude terlihat seperti totalitas relasi namun negri dalam logika imanensi menghilangkan segala bagian dari relasi totalitas yang tercipta darinya nah jadi menurutnya si negri ini totalitas negri eh salah monistik monismenya negri ini pada logika imanensi itu menghilangkan part dan relasi sosial jadi semuanya itu ada satu sedangkan dalam pandangan Pits ini si Marx itu menggunakan dialektik itu untuk menjelaskan segala hal jadi dalam segala halnya ini ada part-partnya ada relasi-relasi yang terbentuk itu menurut gue gak ngejauh pertanyaan kalau itu bentuk totalitas juga kan itu bentuk monistik juga dan bahkan yang lebih monis daripada si Hegel sendiri yang dipropos sebagai bentuk absolut ini kan lebih absolut monis Spinoza daripada Hegel jadi tapi ya yang tersisa hanya satu hal kekuatan konstituen tanpa bagian-bagiannya antagonisme antagonisme dalam masyarakat kapitalis bukanlah bagian dari dialektik tapi justru menegasikan dialektik dengan menghampus transenensi mediasi dan dialektik dalam metode analisisnya negeri menempatkan bentuk imediat dari kerja sebagai basis kapitalisme secara keseluruhan namun keseluruhan kapitalisme dalam sistem mediasi sosial dalam sistem mediasi sosial dimana produktivitas dimana aktivitas produktif imediat menjadi signifikan dalam masyarakat kapitalis hanya jika ia terbentuk dalam mediasi sosial nah keseluruhan kapitalisme siapa namanya hard negeri ini bentuk imediat keseluruhan kapitalisme dalam hard negeri eh gimana sih si Pits ngelihat ini aneh ini salah ini salah si hard negeri ini justru dengan menempatkannya sebagai bentuk imanen kapitalisme ini adalah sistem mediasi sosial dimana aktivitas produktif imediat itu menjadi signifikan dalam masyarakat kapitalis hanya jika ia berbentuk mediasi sosial jadi gimana cara dia menjadikan itu sebagai bentuk totalitas kapitalisme kalau gak ada mediasi yang muncul dari sana bagi negeri bagi negeri mentalis adalah perkembangan dari multitud dia tidak merapresentasikan apapun selain versi radikal narasi liberal dari progres tanpa henti kalau menurut menurut si Pits jadi multitud ini ini justru dengan meletakkan kekuatan konstituen ini sebagai hal yang absurd kekuatan konstituen multitud yang menciptakan dunia tanpa subjek tanpa luar dalam jadi semua hal itu it is what it is itu justru merepresentasikan versi radikal dari narasi liberal dari progres tanpa henti narasi progres tanpa henti bahwa daya kreatif kapital daya hasrat hasrat kreatif pekerja ini valorisasi diri menjadi hasrat kreatif pekerja itu justru mengembangkan kapital itu berarti sesuai dong dengan narasi liberal yang lihat kalau dunia sekarang itu lebih baik dari dunia masa lalu maksud gue itu progres progres yang tak pernah terhenti gitu jadi di masa depan perkembangan-perkembangan dari para pekerja ini kreatifitas dari para pekerja ini justru mendorong kapitalisme yang lebih mutakhir gitu istilahnya karena itu progres-progres-progres terus gak ada yang dengan mengimplikasikan progres tanpa henti berarti dia mengimplikasikan tidak adanya perubahan tidak adanya alternatif nah kita sub-bub terakhir nih perversion and productivism bagi hart dan negeri hanya ada satu prinsip sosial positif yaitu kekuatan konstituen tadi kan yang imanen yang absolut kekuatan konstituen ini dibarkin menjadi kepala dari tubuh yang jika dipenggal akan misalkan jasad rusak dari masyarakat ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana hukum perjanjian sosial seperti uang itu menghidupi masyarakat jadi uang yang bikin masyarakat bekerja kalau uangnya diambil masyarakat kekerja namun pitch memandang ini sebagai hal yang naif yang gagal sebagai hal naif yang gagal memahami subsistensi kita bersandar pada kekuatan antagonistik dari reproduksi pekerja bisa kerja karena adanya reproduksi dan karena adanya relasi antagonistik itu operaisme memahami kekuasaan kapital selalu mengikuti aktivitas kelas pekerja maka kapital tidak dapat dipahami sebagai kekuatan luar yang independen dari kelas pekerja maka kapital merupakan kelas pekerja sendiri adalah kapital jadi kapitalis ini diadopsi lebih jauh oleh Hart dan Negri dalam skema kekuatan yang terkonstitusi yaitu kapital dan empire itu harus selalu mengikuti arahan kekuatan konstituen mereka yaitu kelas pekerja dan multitude atau multitude Bonfield menolak bentuk kapital sebagai kekuatan reaktif dimana multitude memuaskan hasrat kreatif kapital jadi kapital hanya yang mengikuti perkembangan dari sana gitu dari pekerja ini dari hasrat kreatif ini menurut Bonfield konseptualisasi ini justru mengabulkan relasi sosial antagonistik sebagai status kapital yang berimplikasi pada kehancuran pemahaman kerja sebagai kekuatan konstitutif kalau diposisikan dimana kapitalisme itu reaktif kapitalisme itu mengikuti kelas pekerja keperubahan dari pekerja disitu berarti kerja itu udah jadi gak gak justru secara kontradiktif itu menjadi bukan menjadi kekuatan konstitutif karena kekuatan konstitutifnya akhirnya dipahami sebagai perkembangan dari kapital bukan dari pekerja itu sendiri maka tingkat yang paling dasar skema hartanegri pada sendirinya dinegasikan oleh penjelasan bagaimana kapitalisme bekerja kapitalisme bekerja atas antagonisme kelas hartanegri malah justru melihat kapitalisme dan pekerja adalah hal yang sama gak ada kekuatan konstituen tidak dapat merealisasikan kekuatannya karena dibatasi oleh imanensi kapital atau empire kekuatan konstituen juga gagal mengidentifikasikan praktik manusia yang yang menciptakan komoditas pengusung nilai yang pada gilirannya diekspresikan oleh uang dimana melalui komoditas kita dapat subsist kekuatan konstituen cuma melihat praktik manusia ini apa ya yaitu hasrat hasrat-hasrat kreatif aja kekuatan konstituen sebagai hasrat kreatif bukan untuk mengusung nilai bukan sebagai bentuk penciptaan komoditas yang nanti mengusung nilai itu ya yang untuk kita untuk hidup gitu gak ada semua itu semuanya diselalu dilihat sebagai bentuk imanensi absolut gitu jadi apa yang kerja lakukan itu tuh untuk menghidupkan segala sirkulasi besar kapital kapital gitu hidup mati orang intinya gak hidup mati pekerja itu bukan masalah menurut skema imanennya negeri konti sosial ini hanya dipahami oleh hartner negeri sebagai hasrat kreatifitas dalam menurut itu tanpa menjelaskan hubungan nilai dan uang yang terjadi gak ada sama sekali proses itu uang dan nilai itu pekerja itu pekerja bukan untuk uang karena gak bisa dihitung kerja-kerja mereka bonfield bonfield dapat menerima kekuatan konstituen jika existensi sebagai dirinya ditolak dalam dirinya sebuah dialektika existensi sebagai dirinya ditolak dalam dirinya dunia tanpa kontradiksi dalam kepala posoprais dimana kerja adalah posibilitas dari liberasi adalah kekuatan pembebasan senada dengan pendapat borjuis pada kerja di ekonomi baru jadi ya ini ekonomi baru kan sekarang nih 4.0 ini sama aja kalau ada kerja yang WFH gitu misalnya itu malah jadi dirayakan gitu kayak maksudnya dirayakan sama lain itu kayak ini kerja yang membebaskan gitu jadi bisa ngapain aja padahal dengan menghilangkan batasan kerja dan batasan privat kok bisa disebut petasan sosial kita itu justru malah detrimental gitu dan meladirayakan aktivitas produksi manusia menghasilkan komoditas yang eksistensinya di luar kontrol manusia nah si dengan dengan interpretasi kekuatan konstituen ini komoditas ini gak ada yang namanya komoditas cuma ada hasrat kreativitas itu ya untuk menciptakan dan objek-objek yang menciptakan ini gak bisa disebut komoditas itu cuma bagian dari skema besar empire ini nah sedangkan si si pits ini ngeliat aktivitas-aktivitas kayak gini kan menciptakan komoditas itu eksistensinya itu luar kontrol manusia maksudnya eksistensinya luar kontrol manusia penggunaan apa nilai guna maupun nilai tukarnya itu tuh gak selalu di gak selalu didikte oleh manusia gitu loh kan ya intinya barang-barang ini walaupun dimaksudkan untuk digunakan spesifik kan tidak bisa kita paksakan juga untuk digunakan seperti itu ya dan nilai perkembangan nilai ini kan juga bukan hal yang dikontrol dari awal gitu loh cuma dikontrol bagian-bagian terkentunya doang jadi kenapa suatu barang itu bisa mahal itu penuntutannya panjang gitu loh gak semata-mata dari satu poin spesifik jadi udah bukan luar bukan kontrol manusia lagi udah di luar komunitas pada gilirannya men-transformasi manusia dalam proses produksi sebagai bentuk ekonomi nah komunitas-komunitas ini kan sebaliknya bakal kita pakai ya bakal kita gunakan nah dalam proses dalam hal ini maka akan men-transformasi manusia yaitu dalam upaya dia masuk ke dalam proses produksi lagi yaitu sebagai sebagai unit ekonomi di depannya the value forms assert itself over socialization as a mere thinghood jadi bentuk nilai hanya apa mengasersi dirinya dalam dalam atas relasi sosial sebagai kebendaan semata maka aktivitas produksi manusia mengkonstitusi bentuk nilai yang sesat atau perverted alinasik kerja yang terjadi menggerogoti kekuatan konstituen yang terbentuk karena subyektivitas manusia merealisasikan dirinya dalam bentuk objektif namun tidak dapat hidup tanpanya negeri gagal melihat kerja sebagai mediasi abstrak dari praktek manusia melalui bentuk transcendentalnya yaitu upah negeri cuma berhasil melihat negeri gak melihat upah ini sebagai bentuk mediasi abstrak tapi justru cuma melihat upah yaitu upah sebagai otot dari pekerja apa yang negeri apa yang negeri lihat sebagai kekuatan tidak lain adalah bentuk subsumsi aktivitas kolektif manusia sebagai praktek yang mengkonstitusi dunia tidak lain ada proses produksi jadi kerja ini yang tadinya apakah sebagai kekuatan konstituen itu cuma subsumsi real doang itu justru yang mendominasi kita dan itu semuanya dalam proses produksi aktivitas kreatif dalam kapitalisme dimediasi sebagai kerja terjadi karena kebutuhan untuk hidup aktivitas kreatif tidak dapat memenuhi dirinya dia tidak dapat dipisahkan dari relasinya dengan pasar yang disituasikan sebagai penghujung proses produksi kenapa Pak? emosi kognisi komunikasi mungkin menjadi aspek penting dalam memahami relasi pertukaran komunitas di sirkuit kapital namun nilai pada bentuknya uang atau harga komunitas bukan pada konten kerja jadi si Pitts ini melihat aktivitas kreatif kapitalisme itu nyatanya dimediasi sebagai kerja untuk kebutuhan hidup untuk subsistensi kita aktivitas kreatif ini tidak bisa memenuhi dirinya ini kan core core tesis dari imanensi itu bisa memenuhi dirinya aktivitas kreatif tidak dapat memenuhi dirinya karena ia tidak dapat dipisahkan dengan pasar dengan sirkulasi sebagai penghujung proses produksi aktivitas kreatif harus menautkan dirinya dengan proses sirkulasi nah perbedaan dari kerja ini seperti emosi kognisi komunikasi itu mungkin bisa jadi aspek penting yang bisa kita bicarakan dengan lebih dalam dalam memahami relasi pertukaran komunitas dan sirkuit kapital tapi perlu dipahami semua perbedaan kerja itu tuh aspek-aspek kerja itu emosi kognisi kognisi itu tuh merupakan apa bukan merupakan manifestasi dari nilai gitu soalnya nilai itu ada pada bentuk uang atau harga komunitas bukan pada konten kerja mereka hanya konten kerja emosi kognisi komunikasi negeri mengabaikan hal ini dengan berfokus pada perkembangan kapital sebagai subjektivitas revolusioner rahasi kerja dan antagonisme kelas digantikan oleh produktivitas sebagai pencipta kekayaan which berpendapat hal ini membuktikan krisis LTV hanya terjadi pada pembacaan yang sangat reduktif karena menempatkan titik awal kapital dari produksi jadi ini LTV ini hanya ditempatkan jadi menurut pitch si cost of price dan negeri secara spesifik ini cuma reduktif banget ngebaca kapital itu cuma masalah produksi doang dan diawali pada proses produksi salah diawali pada proses produksi padahal pada nyatanya Marx memulai kapital itu dengan mempertanyakan bagaimana kekayaan uang dan komoditas terpentuk bukan dari produksi production in and of itself tells us less about the role of labor in capitalist society than do the wider social relation in which it is embed at both ends of the process negeri melihat kerja menjadi kekuatan yang eksis di dunia sosial di luar dunia sosial namun gagal melihat kekuatan konstitutif dari kerja didasarkan pada kesesatan itu kapital bahwa kekuatan konstitutif apa yang memungkinkan kerja itu terjadi itu ada dari kapital tanpa adanya mediasi dalam skema negeri imanensi produktivitas multitude menyebabkan krisis nilai ya jelas menurut si kenapa akhirnya krisis nilai ini muncul ada imasurable imasurable value ada imaterial work itu karena dengan menggunakan imanensi produktivitas apa dengan meletakkan semua hal itu imanen maka dalam produktivitas produktivitas dalam multitude itu gak punya mediasi jelas gak ada nilai gak ada yang bisa dihitung disana ini terjadi karena negeri hanya melihat nilai sebagai pertanyaan atas kuantifikasi ini cuma masalah lo dibayar berapa bukan sebagai bentuk sosial dari mediasi perubahan pada konten kerja tidak akan mengubah bentuk komoditas bukan seperti pandangan produktivis dimana perubahan bentuk kerja menjadi lebih penting daripada bentuk objektifitas objektifikasinya perubahan konten kerja tadi emosi kognisi komunikasi itu itu gak akan mengubah bentuk komoditas itu apa perubahan bentuk kerja itu gak itu gak lebih penting daripada bentuk objektifikasinya jadi intinya yang pentingnya itu adalah bentuk objektifikasinya jadi pandangan si negeri itu pandangan produktivis juga yang cuma ngomongin masalah produktivitas doang pada perubahan bentuk kerja bentuk kerja ini memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi cuma gitu-gitu doang itu memandang objektifikasi dalam kapitalisme niscaya melalui komodifikasi kita harus menjual tenaga kerja untuk makan dan menggunakan hasil kerja untuk hidup in a world in a world that dehumanize us the only way in which we can exist as a human negatively as a human is negatively by struggling against our dehumanization it is negative or it is nothing menghapuskan negativitas dalam kesalahan menghapuskan negativitas menjadi kesalahan terbesar dalam negeri terbesar dalam negeri terbesar negeri yang berimplikasi pada optimisme semu dari perubahan kondisi kerja kontemporer jadi justru si negeri ini karena mencoba semuanya menjadi imanen menghilangkan dialektika dan menghilangkan negativitas itu yang paling fatal menurut Pitch jadi melihat malah berimplikasi pada optimisme semu perubahan kondisi kerja ini bakal menuntut pada perubahan kapital kalau bisa disebut bakal revolusi tanpa negativitas masyarakat kapitalis hanya dapat menjadi dirinya yaudah ini suatir saja tanpa imajinasi dan kemungkinan alternatif ini yang bikin istilahnya yang jadi poinnya Pitch ini kenapa post-oprice ini butuh dilawan karena post-oprice ini ngilangin negativitas matinya imajinasi ini karena post-oprice ngilangin negativitas istilahnya gitu tanpa negativitas hard dan negeri tidak dapat menciptakan relasi sosial dan kapitalistik jadi udah tanpa negativitas gak ada gak mungkin ada pertanyaan alternatif dari kapitalisme karena gak ada relasi sosial dan kapitalis tanpa negativitas maka there is nothing else to extract and build politics of a people around just sit back and enjoy the ride kalau kata Pitch mah gitu bapak bapak terus suka term 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 yang ngebangun kapitalisme adalah pekerja itu sendiri iya iya tapi kan kemudian pertanyaannya kan kerja yang seperti apa itu pertanyaan posopraise nanyain konten kerja itu nanyain apa posopraise yang nanya kalau menurut Pitch seharusnya kita gak boleh terjebak disana kita harusnya tetap sibuk pada pertanyaan bentuk nilai masalah objektifikasi dari kerja bukan sebagai konten kerjanya kok kata diisi gitu bener-bener gimana Pak VG wih Vick gimana negeri salah negeri apa yang kemarin apa iya gue banyak banyak sepakatnya iya jadi nah itu ini yang sebenarnya ini yang gue mau tanyain juga ke kalian siko kalian tuh ngeliatnya gimana ya masalah OCC ini loh OCC ini menurut gue jadi banyak banget perdebatan perihal OCC kalau produktivitas itu tuh bertolak belakang dengan nilai profit gitu loh jadi produktivitas naik karena ada inovasi teknologi maka profit turun dan pekerja apa karena pekerja variable kapital tuh makin sedikit digunain gitu loh pekerja makin ini nah itu menuntut pada krisis kalau menurut ya menurut proponen OCC lah tapi kan tadi ditolak sama si tapi di sisi lain gue ngeliat itu sebenarnya mungkin ya menjadikan pertanyaan soalnya gini gue ngerasa dengan ngasih lihat kalau produksi itu bisa dilakukan tanpa ada campur tangan manusia atau sedangnya minum campur tangan manusia itu berarti mempertanyakan betul bagaimana manusia itu bisa ditindaskan soalnya ada mesin yang bisa mengadikan mereka kenapa manusia masih ditindas gitu loh dan manusia kenapa dihargai semurah itu kok bisa disebut terus nanti kalau misalnya kita meletakkannya pada argumen karena buat alat itu mahal akhirnya juga gak make sense soalnya alat ini juga dibuat oleh kreativitas manusia kok bisa disebut oleh kerja manusia juga kan jadi gak bisa semata-mata dibayar berdasarkan susahnya buat itu mungkin sebagai bentuk apresiasi dari kreativitas orang spesifik gitu kayak haki apa haki hak cipta gitu mungkin iya ya tapi poinnya menurut kalian itu bisa nuntut oh cc ini bisa nuntut bisa nuntun krisis gak sih bener meningkatnya konstan kalau nurunin harga pasti tapi kalau nyebabin krisis gak tau nurunin harga menurut lo sampai tahap apa bisa gak dibilang tetap gak krisis kalau harganya udah kelewat murah kan gak masuk akal juga pak murah murah artian mudah diakses kah oh iya oh iya iya ada pertanyaan akses ya itu agak dilematis ya kadang di level sosial kan kita kalau bisa semua murah ya kalau bisa iya kan lebih semua murah sama di diakses gitu tapi di sisi lain kan yang kerja ini maksudnya yang pengapa harga dari kerja itu loh yang selalu selama ini kan kalau kita ngomongin value ya selama ini yang cukup tricky gitu kayak bagaimana cara agar kita bisa ngebuat produk yang murah tapi apa namanya kalau diakses banyak orang tapi dari sisi pekerja dia juga dapat apa sih ya kayak value yang seimbang gitu loh dengan apa yang dia produce kan selama ini kan iming-iming dari proyek atau model produksi kapitalisme kan dan lain sebagainya 10 itu selalu berkembang selalu nambah terus ada additional cost-nya tapi tapi kemudian tidak tidak menjadi apa selanjutnya feedback buat library sendiri gitu loh kan terus larinya kemana kan pertanyaannya flow-nya pasti larinya ke kapital sosek gitu itu sih kadang kepikiran gitu sih sedangkan kalau Saito kan dia kepengen kalau bisa semua berlimpah ya kalau bisa semua berlimpah berarti ada yang harus diperbaiki apa yaitu si kapital itu sendiri gitu loh gimana dia bisa ngeproduce sesuatu hal yang murah mudah diakses syukur-syukur bisa gratis gitu loh nah berarti kan harus ada yang ngejamin sedangkan pertanyaan akan konten itu akan selalu dipertanyakan di masalah kapital apa ya karena ukuran uang tadi itu loh monetary itu loh money itu benar-benar tapi gue juga bingung juga meletakkan bagaimana apa sih sebetulnya depresiasi harga depresiasi kok depresiasi devaluasi ya lebih depan ya pokoknya harga jadi makin murah terhadap barang ini nih kapital nyari untungnya makin susah dan akhirnya eksploitasinya kemampuan eksploitasi dia juga makin rendah karena makanya barang itu selalu dikasih ekspaya semua itu tuh yang kayak begitu-begitu apapun itu misalnya beli HP ya misalnya aku beli iPhone nih 2000 berapa katanya 2010 misal itu itu OSnya bisa nggak update lagi 5 tahun ke depan gitu loh supaya ngganti dari 15 minggu padahal secara fungsional maksudnya secara fungsi itu masih bisa dipakai gitu contohnya makanan lah ya misalnya orang ngeproduksi roti gitu kan semakin roti sudah keluar dari pabrik dia akan murah ya kan sehari 2 hari 3 hari misalnya sehari 1000 terus sehari ke 5 jadi 500 perak karena kualitasnya turun terus hari ke 10 jadi 100 perak terus buat makan ikan misalnya karena udah masih kan itu yang kemudian menarik ya kayak kapital membuat antisipasi untuk memproduksi barang terus agar kondisi expired ini gak akan terjadi lagi gitu loh dan logika itu dilakukan oleh face fashion sebetulnya face fashion kan gitu apa fomo apa ya kayak biar mode 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 fashion gitu dia tidak ketinggalan dia harus ngeproduksi terus gitu loh jadi biar bulan januari apa bulan februari apa jadi kan sebetulnya banyak banget limbah ini ya limbah pakaian gitu loh yang dipuang di gurun jadi drifting barang bekasnya gak jelas juga gitu loh nah itu sih kadang aku ngepikir itu ya maksudnya orientasi ngeproduksi pada konten itu sekarang kuat banget gitu loh kerja kompleks kemudian tapi tapi justru disitu eksploitasi juga makin itu kan apa makin eksploitasi salah lebih tepatnya apa sih proses produksi itu makin berjalan kan tapi disitu iya semakin cepat makin cepat misalnya ya dosen misalnya contoh ini loh ini sih bukan pengalaman ku ya contoh dosen di Indonesia nih dalam satu semester dia harus melaporkan pengabdian melitian dan pengajaran gitu ya dan bagaimana caranya agar si dosen bisa ngeproduksi penelitian setiap satu semester itu kan dengan tutupan itu katanya agar ilmu terus berkembang gitu kan tapi kan ternyata ketika dikejar-kejar gitu tetap ya tetap aja kerja tapi kualitasnya jelek sebetulnya kualitasnya buruk karena gimana melakukan penelitian dalam waktu 6 bulan misalnya gitu kan konyol gitu loh padahal di zaman dulu ya sebelum adanya aturan kapitalisasi pendidikan produksi pengetahuan itu orang waktu memproduksi penelitian beda-beda kan ada yang memproduksi cuma butuh waktu setahun ketika meninggal jadi masterpiece bukunya ada yang butuh waktu 4 tahun 5 tahun baru bisa selesai penelitiannya gitu loh tapi ya itu dia maksudku ada kemudian model sistem memproduksi dalam dunia pendidikan kan sama kan ada aturan seperti itu kan sebetulnya institusional kan seperti itu dia produk apa sih yang di apa sih namanya yang di hasilkan gitu loh misalnya dalam pendidikan ya berarti harus ada karya publikasi kayak buku kayak journal ini baru ngomongin produksi belum kualitas nilai yang menyertainya itu loh makanya jangan nyeran ketika banyak kasus yang paling baru kan kemarin presiden hati hati itu loh kena skandal plagiasi iya anjir iya itu kan mungkin karena tuntutan itu ya tuntutan yang sangat besar nama baik reputasi sedangkan sistem itu harus ngepus dia banyak banyak hal-hal yang kayak gitu konyol nah itu kalau dalam kerja yang modelnya akademik intelektual gitu kan kalau dalam barang dan jasa model yang barang ya kayak gitu tadi mungkin kayak seolah-olah penelitian di tahun 2000 sekarang ada aturan baru lagi mengajar itu harus menyantumkan referensi tidak boleh lebih dari 5 tahun jadi bayangin kalau pesawat gimana jadi harus ada referensi yang utama atau referensi yang prefer itu 5 tahun terakhir katanya kalau di atas 5 tahun sudah kurang lervan kan susah ya untuk dalam ilmu tertentu ya saya kayak gitu artinya kan kemudian usawat pun bahkan dikencet harus mempublikasikan segala-galanya gitu loh dalam waktu yang singkat misal bayangin ada keadaan luar suatu pengetahuan gitu loh emang mbak apakah kemudian penelitian misalnya penelitiannya siapa sus dalam GTR misal apakah GTR punya waktu expired gitu nggak juga gitu loh GTR cuma nulis satu jadi filosof kan aneh ya paradoks-paradoksnya Zeno juga udah berapa ribu tahun anjir makanya itulah terus lanjut aja coba aku ada sekilas gemar konten sih itu iya sih tapi apa itu kan menurut gue pada posisi itu justru malah makin apa makin makin maksak makin ngasih kesenjangan lah intinya mengakselerasi kapitalisme dan justru diversifikasi konten ini gue melihat diversifikasi konten diversifikasi cara kerja kalau bisa disebut itu cuma jadi modusnya kapitalis buat menyebar beban eksploitasi jadi biar beban eksploitasi itu gak bertumpu terlalu keras di satu titik gitu jadi akhirnya kelihatan banget kita eksploitasinya mulai disebar-sebar kayak begitu itu justru yang mungkin di satu sisi post-oprice disini bener ya tapi bener malah sebaliknya karena dia justru mendeskripsikan kapital dengan baik di jaman sekarang itu sebagai bentuk imanen bukan menjelaskan pekerja yang imanen ke kapital tapi kapital yang imanen ke pekerja jadi kapital yang bikin pekerja hidup bukan pekerja yang bikin hidup kapital kapital maksud gue disini kapital itu beneran ada dimana-mana pada posisi itu jadi poin eksploitasinya juga jadi makin halus jadi makin susah kita buat berontak karena semuanya udah masuk dalam moralitas normal kan lo kerja buat makan itu jadi hal yang normal ya intinya gitu lah gimana Pak Fiki? tadi bedanya under consumption sama kegagalan kegagalan realisasi nilai apa sus? bukannya kegagalan realisasi nilai tukar itu diakibatkan sama under consumption maksud lo maksud lo masalah LTPRF nya law of law of tendensi of profit rate fall itu maksud lo maksudnya si si pitch ini kontrasin under consumption itu buat ini ya udah gue jelasin si pitch ngeliat pitch mencoba ngebantah orang yang ngeliat hand reach itu sebagai proponent under consumption buat ngejelasin LTPRF soalnya rata-rata orang ngeliat LTPRF itu kan pihak OCC tadi kenaikan OCC yang tadi nah hand reach kan gak kayak gitu hand reach ngeliat justru bukan masalah asal-usul dari krisis tapi keniscahayaan krisis dalam kapitalisme bahwa kapitalisme ini justru menggerakan apa sih tadi bahasa gue wait wait mana tadi hand reach nih hand reach itu ngeliat ya krisis realisasi bener krisis realisasi dari komunitas tak terjual dari overproduksi dan kapital tidak tervalorisasi dari overakumulasi yang dalam antagonisme kelas menghasilkan kondisi krisis yaitu krisis realisasi komoditas tak terjual dari overproduksi dari kapital yang tak tervalorisasi itu maksudnya nah ya si hand reach terus disana hand reach ngeliat krisis realisasi nilai nah under consumption ini kan penekanannya bukan masalah direalisasinya realisasi nilai tapi under consumption dari pekerja yang gak mampu buat beli pekerja kehilangan daya belinya karena dia gak punya duit jadi krisis kapital muncul disana sedangkan overproduksi apa over under consumption teori teori under consumption itu tidak mengasumsikan overproduction padahal overproduction itu tuh butuh menjelaskan under consumption dan yang paling jelasnya itu mengimplikasikan pada over accumulation dari benda-benda tak tervalorisasi maksudnya itu pak gimana gue ngejelasin jelas gak poinnya teori under consumption itu tuh gak masukin overproduction under consumption teori under consumption itu menekankan pada kehilang apa menurunnya daya beli masyarakat karena uang orang pada miskin iya kira-kira juga pak iya gue pengen tanya lagi cuma gue pengen juga sih ini ada ada relasi resiprokal katakanlah antara overproduction sama under consumption yang itu saling mempengaruhi katakanlah tapi ya apa ya overproduction disebabkan apa kegagalan menjual produk dari produk yang apa dari overproduction itu diakibatkan oleh under consumption sementara under consumption disebabkan oleh overproduction dimana produk tidak terjual dan upah tapi enggak ada hubungannya overproduction sama under consumption nah tapi mungkin ada kan karena dia apa permintaannya berkurang jadi harganya semakin murah dan implikasinya ke upah kan upahnya juga semakin murah gitu enggak sih nah itu disini si Pits apa sepemahaman gue ya Pits kayaknya ngomong gini Pak under consumption itu harus mengasumsikan overproduction tapi overproduction overproductionnya sendiri itu dalam OCC itu enggak mengasumsikan sama sekali adanya under consumption karena overproduction cuma didasarkan pada produktivitas yang naik gara-gara alat kerjanya bagus beneran orangnya sebenarnya masih mampu beli tapi enggak butuh beli aja karena barangnya banyak banget lo butuh lo butuh tong sampah di rumah berapa sih sebanyak-banyak lo butuh paling 3-4 terus padahal tong sampah dicetak mulu terus sisa tong sampah ini kemana nah ini kan overproduksi jadi apa overproduksi dalam teori OCC itu tidak mengasumsikan adanya itu enggak ada under consumption soalnya cuma gara-gara produktivitasnya ngegas aja terus sedangkan under consumption di kanad consumption juga enggak memperhitungkan adanya overproduction cuma masalah gajinya tipis si Enrich ngeliat dalam kerangka yang lebih besar yaitu itu tidak terrealisasinya tidak tervalorisasinya barang-barang yang ter terproduksi yang overakumulasi ini tidak terrealisasinya nilai poinnya jadi tapi bentar Pak nih poin-poinnya Enrich disini tadi gue ngejelasin gak sih kayaknya lumayan tapi apa poinnya si Pete dalam ngejelasin Enrich ini bukan sebagai asal-usul dari krisis OCC itu mau ngejelasin asal-usul krisis under consumption itu mau ngejelasin asal-usul krisis tapi dia menggunakan Enrich buat ngasih lihat krisis itu tuh niscaya dalam kapitalisme karena ini terjadi terus karena posisi over consumption eh over production dan under consumption ini sebenarnya terjadi terus tapi bisa diakalin terus tadi mungkin kata Rangga gara-gara ada apa tanggal itu expire gara-gara ada expire mungkin salah satunya atau apapun gak tau dan ini mungkin ini ngomongin daya elastis kapital ya tapi poinnya jadi kapitalis ini juga thriving Pak di krisis ini Pak kapitalis itu butuh krisis ini gak tau kenapa gue belum paham alesannya tapi dari pembacaan ini keniscayaan krisis dalam kapitalisme apa krisis itu niscaya dalam kapitalisme karena krisis karena kapitalisme itu butuh krisis jadi ya dia menisayakan valorisasi tapi juga gagal dalam valorisasi nah itu Pak yang gue gak paham kayaknya produk apa produktivitas apa tadi kapitalisme itu tuh kayak daya produktif ini jadi poin utama dalam kapitalisme tapi kapitalisme juga apa jadi gue gak tau deh kayak gimana mungkin kayak di ujung telor apa telor di ujung tanduk gitu ya mereka ngejaga kesimbangannya antara produktivitas dan profit ini jadi kadang produktivitasnya naik profitnya turun kadang profitnya naik produktivitasnya turun biar biar selalu seimbang aja gue gak tau gimana deh jadi barang-barang yang kecetak ini memang ditabung kali buat masa depan terus nanti gue gak paham deh ya kira-kira gitu jadi LTPRF ini intinya ditolak sama si CPT nama orang pitch jadi LTPRF itu cuma ngejelasin nilai produktivitas naik dan penurunan ketergantungan atas variable kapital tapi di sisi lain juga variable kapital ini terlepas dari perdebatan eh dari bukunya pitch ya gue baca buku yang lain gitu jadi kepikiran kalau apa namanya si siapa tadi si kapital ini justru sebenarnya menginginkan itu gitu loh menginginkan variable kapital ini rendah soalnya dengan itu harga harga mereka jadi makin rendah jadi surplus value-nya tuh di di apa sih selainnya dialihkan ke mereka gitu sebetulnya ya pokoknya gara-gara harga variable variable kapital makin rendah makanya ngambil surplus value-nya tuh dari situ walaupun si konstannya makin gede ya dan terus gak ada keadaan juga dimana nanti variable-nya tuh beneran gak kepake gak ada kayak gitu pasti selalu ada ladang kerja yang butuh orang dari yang paling simple nanti maintenance apa namanya maintenance mesin sampai jadi kayak model kontrol mesin kayak gitu atau apa pasti ada aja orang digunain jadi gak bakal ada variable kapital sampai 0 gitu gara-gara OCC naik terus gak ada gitu sih yang gue pahamin si pitch juga kayaknya mengarah ke sana pengen ngasih lihat kalau OCC itu gak mungkin gak ada nanti gak bakal ada kesempatan dimana OCC naik terus sampai akhirnya gak ada ketergantungan sama variable kapital gak ada variable kapital cuma dimurahin doang tapi ada terus ada terus ya jadi supporter partai nah itu dia yang kayak gitu-gitu bener-bener bingung gimana apa minggu besok mau berdua lagi atau gimana gak berdua lagi bertiga bertiga maksudnya langsung tiga bab minggu besok tuh lumayan gak yang itu yang fragment on machine soalnya pembahasannya bab tujuh lanjut berdua dulu aja sesuai ada deadline lpdp kayaknya nih lpdp enggak yaudah lpdp kerja tujuh ya tujuh ya tujuh tujuh lapan gua tujuh main apa sih bentar lapan tujuh tuh fragment lapan tuh krisis perhitungan krisis penghitungan penghitungan perhitungan tinggal tiga bab lagi empat lah selesai iya iya lumayan lah belum masuk tuh siapa enric enric menanti aja pak kan kita mau ke itu dulu kan ke mateo iya oke aduh gampang kalau hindi cuman berarti ya apa ini ya ini ada lagi yang mau diskusin udah sih mantap 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 puyang juga ya capek semacam tapi itulah nanti kapan-kapan pengen diskusin bagian filsafatnya gitu sama kalian-kalian ngerasa 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 semakin ke situ aku merasa aneh jangan-jangan justru Marx ini orangnya teknikal banget gitulah aslinya nah itu dia terus para pembacanya nyari-nyari filsafatnya nah itu dia pak gua gua tuh terbelah disana pak ada kemungkinan dalam batin kayak kayaknya Marx teknikal in the end deh teknikal bagaimana kemudian kita jadi kapitalisme kan kayak gitu kan gua ngerasa malah kebagi dua antara itu entah itu Marx yang yang sangat teknikal banget sangat praksis banget atau sebaliknya Marx malah justru sangat-sangat filsafat jadi malah dia gak nulis sama sekali yang praksis sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh beneran apa sebutannya derivasi dari itunya derivasi dari postulat-postulatnya dia doang dari premis-premisnya dia doang jadi antara dua itu tuh makanya itu evolution of work itu beneran ada pada akhirnya ini perubahan dari kerja itu loh si kerja yang kamu tadi bilang nambahin ergonomis lah biar apalah biar apalah bekerja itu tidak semenakat semenakatkan yang kita bayangkan tak menakutkan mungkin ketika neurolink besok Elon Musk bisa nemukan kita bisa bekerja dengan tidur ya why not kan kamu tidur kamu mimpi terus kayak dipasang chip apa gitu masih bisa kerja aduh kerja buat siapa dulu Pak ya buat perusahaan kok kerja buat diri gue gue nggak apa-apa gue tidur sambil kerja dan tulis paper baca buku gitu mungkin ya baik ini gak mau WFS work from sleeping aduh aduh WFS nerif banget loh bisa kan kan tidur otak kita masih bekerja kan kadang tuh masih ada kayak keproduksi ngimpi lah apalah bayangin kayak itu masih bisa dihack gitu jadi pas tidur kita ngeplanning pas bangun kita kerja jadi gak ada kita bangun planning itu gak ada bangun langsung kerja kalau kerja normal sekarang kan bangun planning baru kerjain jadi kerja-kerja asistektur itu bukan pas dia bangun planningnya mesti ngekonsep ngeri gak tuh sumpah jangan ya kayaknya gak bakal sih nemuin itu eh kita lihatlah nanti jums depan oh metaverse aja masih belum kok tapi gak nanti let's see yaudah gitu aja ya karena udah setengah satu siap kita harus bekerja thank you sos thank you besok tinggal berarti conclusion harusnya Vicky harusnya yaudahlah kalau gitu thank you semuanya ini aku sampai jumpa minggu depan ya semoga kita bisa ketemu lagi thank you thank you thank you thank you thank you thank you Terima kasih.